Meskipun Yesuan sangat cemas dan berjuang sekuat tenaga, ingin melepaskan diri dari tali penyegel iblis, itu semua sia-sia. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia hanya bisa meninggalkan luka yang dalam di tubuhnya. Pada saat ini, Su Tian sudah tiba di depan Long Chen. Putriku Susue dibunuh olehmu, kan? Ketika dia tiba di depan Long Chen, ekspresi Su Tian sangat menyeramkan. Matanya merah dan dipenuhi kebencian. Berita ini tentu saja diberitahukan kepadanya oleh Su Zen. Orang yang membunuh Susue bukanlah orang lain, melainkan leluhur klan Su, Su Zen. Namun, Su Tian, si idiot itu, masih belum tahu. Yesuan, kematian kakek Dugu, dia juga punya andilkan. Menghadapi tekanan kuat Su Tian, Long Chen tidak hanya tidak mengambil langkah mundur, tetapi dia juga bertanya dengan sangat tenang. Yesuan terkejut. Dari tatapan Long Chen, dia melihat jejak haus darah. Pada saat ini, niat membunuh Long Chen terungkap sepenuhnya. Itu seperti binatang buas besar yang merangkak di depan mereka. Tekanan besar itu bahkan membuat Yesuan melupakan tekanan asli labirin pembunuhan. Apa kau tidak mendengar apa yang kukatakan? Aku sudah menyuruhmu pergi. Kau bukan tandingannya? Tidak perlu mati untukku. Aku mohon padamu. Yesuan tidak menjawab Long Chen, tetapi malah berteriak histeris. Sekarang Su Tian telah berhenti, Long Chen masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Yesuan tahu bahwa kecepatan Long Chen sangat cepat. Di labirin ini, meskipun jaraknya 10 meter, masih ada peluang. Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan menganggapnya sebagai jawaban ya. Yang mengejutkan Su Tian dan Yesuan adalah bahwa Long Chen tidak hanya tidak melarikan diri, dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Su Tian. Ini karena Yesuan masih dalam tangannya. Long Chen tidak punya pilihan selain berhati-hati. Meskipun kecepatannya lebih cepat dari Su Tian, Long Chen tidak mengerti tali penyegel iblis. Jika dia ceroboh dan menyebabkan Yesuan kehilangan nyawanya, semua upayanya sebelumnya akan sia-sia. Mencari kematian Su Tian telah hidup selama lebih dari seribu tahun, tetapi dia belum pernah melihat seseorang yang sembrono seperti Long Chen. Sebagai salah satu jenderal Neterward dari pasukan Neterward, dia telah membunuh banyak sekali jenius. Long Chen hanya bisa dianggap sebagai salah satu yang biasa-biasa saja. Sambil mendengus dingin, Su Tian memegang Yesuan dengan satu tangan dan membentuk segel dengan tangan lainnya. Dalam sekejap, segel tangan berwarna hijau tua muncul di tangan Su Tian. Segel tangan itu langsung berubah, membentuk susunan cahaya hijau tua yang berputar dengan liar. Sutra Hati Dewa Pembunuh, Formasi Pembantaian Iblis Ini adalah teknik pertempuran dari Neterward Legion, sesuatu yang Su Tian kuasai saat itu. Pada saat ini, ketika dia menggunakannya dengan satu tangan, itu berkali-kali lebih kuat dari Su Su Wei. Demon Sluttering Formation langsung melepaskan kekuatan yang mengerikan, dan aura hijau gelap melesat ke arah Long Chen. Dalam sekejap mata, itu sudah ada di depan Long Chen. Dengan suara gemuruh, Long Chen sepenuhnya di telannya. Di ruang yang lebarnya hanya sekitar 10 meter dan tingginya 100 meter ini, dinding gunung Long Chen tidak terlalu besar. Formasi Pembantaian Iblis langsung menutupinya. Para kultifator biasa di tingkat pertama atau kedua alam bela diri ilahi mungkin akan hancur oleh gerakan Su Tian ini. Long Chen Mata Yesuan hampir keluar dari rongganya, dan air mata mengalir dari matanya. Permainan pembunuhan ini benar-benar mengerikan. Su Tian tertawa terbahak-bahak. Ia mengulurkan tangannya dan melihat nama Long Chen. Ia tersenyum dan berkata, Aku, Su Tian, akhirnya berhasil membunuh seseorang. Sejauh ini, sudah ada lima orang yang tewas. Jika aku berusaha keras, aku mungkin berkesempatan mendapatkan harta karun tertinggi yang legendaris, Neterward Imperial Armor. Dengan Neterward Imperial Armor, aku tidak perlu takut dengan serangan Palace Lord. Penguasa istana yang dia bicarakan adalah seorang kultifator di tingkat kelima alam bela diri ilahi yang telah melewati kesengsaraan petir surga ke-9. Dibandingkan dengan Yesuan dan Su Zhen, dia sepuluh kali lebih kuat. Dari perkataannya, dapat disimpulkan betapa berharganya Neterward Imperial Armor itu. Su Tian menunggu nama Long Chen menghilang. Namun, dengan sangat cepat, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Sepertinya nama itu menghilang terlalu lambat. Formasi pembantaian iblisnya telah menyelimuti sekelilingnya. Su Tian terkejut. Pada saat ini, kilat emas meledak dari formasi pembantaian iblis. Sebuah siluet langsung menyerbu di depan Su Tian, dan pedang panjang berwarna merah darah menebas ke arah tali penyegel iblis. Dentang. Itu jelas tali, tetapi mengeluarkan suara logam yang keras. Su Tian merasakan jaring di antara ibu jari dan telunjuknya bergetar. Tali penyegel iblis hampir jatuh dari tangannya. Dia mengatupkan giginya dan berpegangan erat. Long Chen menarik tangannya tepat waktu. Awalnya, jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia seharusnya bisa mematahkan tali penyegel iblis. Namun, Yesuan juga yang harus menahan kekuatannya. Serangan pedang itu telah membuat Yesuan merasa semakin tidak nyaman. Su Tian juga merupakan lawan yang sulit. Dalam waktu singkat, dia tidak dapat menyelamatkan Yesuan. Long Chen hanya bisa mundur beberapa langkah dan menghindari serangan Su Tian. Setelah Long Chen menghindar, wajah Su Tian menunjukkan ekspresi terkejut. Dia menatap Long Chen dengan kaget dan berkata, kamu sebenarnya tidak mati. Lagipula, kamu hanya berada di level pertama alam bela diri ilahi. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan seperti itu? Di balik penyembunyian Long Chen, dia tidak bisa melihat kekuatan agung di tubuh Long Chen. Kesempatan pertamanya untuk menyelamatkan Su Tian telah gagal, tetapi Long Chen tidak patah semangat. Baru saja, dia telah memperlihatkan sebagian kekuatannya. Untungnya, dia tidak memperlihatkan semuanya. Pada saat itu, dia menatap Su Tian dan berkata dengan senyum mengejek, seorang pejuang yang bermartabat di tingkat ketiga alam bela diri ilahi bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawanku. Kau ingin mengandalkan seorang sandera untuk mengancamku. Long Chen menunjuknya dan berkata, kau tidak layak menjadi seorang pejuang. Ekspresi Su Tian berubah. Kekuatan yang ditunjukkan Long Chen tadi memang sedikit mengejutkan. Namun, itu masih dalam kisaran yang bisa ia tanggung. Setiap rajurit memiliki harga diri mereka sendiri, belum lagi Su Tian yang mengira bahwa ia telah jauh melampaui Long Chen. Sebagai salah satu general network, Su Tian telah membangun prestisinya sendiri selama ribuan tahun. Anak bodoh, aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu adalah anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Su Tian mencibir. Tangannya yang memegang tali pengunci iblis yang melilit Yesuan tiba-tiba mengendur. Namun, telapak tangannya, dengan kecepatan kilat, langsung mengenai perut bagian bawah Yesuan, menyebabkan Yesuan terguncang ke belakang. Yesuan memuntahkan setegup darah. Serangan biasa dari seorang prajurit di tingkat ketiga alam bela diri ilahi hampir bisa merenggut nyawanya. Terjatuh ke tanah, tangan Yesuan terikat. Dia hanya bisa perlahan-lahan memanjat dengan kakinya. Mulutnya penuh darah, dan wajahnya berantakan, memperlihatkan ekspresi putus asa. Cepatlah pergi. Dia melotot ke arah Long Chen dan berteriak sekeras-kerasnya. Long Chen tersenyum. Su Tian melepaskan Yesuan adalah kesalahan besar. Meskipun dia telah melukai Yesuan, selama dia belum mati, selama Yesuan tidak berada di bawah kendali Su Tian, akan mudah untuk menghadapinya. Menghadapi raungan putus asa Yesuan yang menyayat hati, Long Chen hanya membuat gerakan tangan. Telapak tangannya dengan lembut menekan Yesuan, memberi isyarat agar Yesuan tenang. Pada saat yang sama, dia berkata, seberapa besar keinginanmu untuk membuatnya mati? Dia, yang dimaksud tentu saja adalah Su Tian. Yesuan tidak berbicara. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Long Chen. Dia hanya bisa menatap Long Chen dengan tatapan memohon, ingin dia melarikan diri terlebih dahulu. Kau masih belum mengenalku. Saat saudaraku dalam bahaya, bahkan jika aku, Long Chen, mati, bahkan jika tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup, aku tidak akan mundur selangkahpun. Melihat Yesuan yang masih peduli padanya saat menghadapi kematian, Long Chen teringat pada Xiao Lang, pemuda yang menemaninya melewati gunung pisau dan lautan api tanpa berkata apa-apa. Setiap kali Long Chen dalam bahaya, dia juga berdiri teguh di sisi Long Chen dan tidak pernah mengeluh. Hari ini, Yesuan juga memenuhi syarat untuk membuat Long Chen memperlakukannya seperti ini. Meskipun dibandingkan dengan hubungannya dengan Xiao Lang, hubungan Yesuan jauh lebih buruk. Cara yang bagus untuk mengatakannya. Su Tian tersenyum, mengusap telapak tangannya, dan berjalan ke arah Long Chen. Dia berkata, kau masih bertanya seberapa besar keinginanku untuk membuatnya mati. Ku rasa kaulah yang akan mati dengan menyedihkan. Anak kecil, kau tidak akan pernah tahu seberapa besar perbedaan antara setiap level di alam bela diri dewa, belum lagi seberapa besar perbedaan antara kau dan aku, empat atau lima level. Sambil tertawa terbahak-bahak, Su Tian menatap Long Chen dengan tatapan kasihan. Musuhnya ada tepat di depannya, dan dia tidak memiliki sedikitpun kesabaran. Menggerakkan kakinya, dia langsung muncul di depan Long Chen. Telapak Dewa Dunia Bawah Utara. Sejumlah besar energi ilahi darah naga tiba-tiba berputar dan mengembun di tangannya. Udara dingin berubah menjadi duri tajam. Telapak tangan yang dingin itu mengeluarkan suara siulan tajam dan menekan ke arah dada Long Chen. Dalam pandangan Su Tian, dengan kecepatan seperti itu, Long Chen kecil tidak bisa mengelak sama sekali. Ketika telapak Dewa Dunia Bawah Utara mengenai tubuh, tidak ada suara. Udara dingin akan masuk ke dalam tubuh dan menghancurkan jaringan tubuh. Jika tubuh tidak cukup kuat, ia akan langsung mati. Alasan mengapa Yesuan selamat adalah karena kultifasi Su Yi tidak cukup dalam. Chen panjang. Melihat telapak tangan Dewa Dunia Bawah Utara menghantam dada Long Chen, Yesuan tercengang. Air matanya mengalir deras tak terkendali. Saya lihat kamu masih pamer. Su Tian tersenyum. Bahkan jika seorang pendekar di tingkat ketiga alam bela diri Dewa terkena telapak tangan Dewa Dunia Bawah Utara, mustahil baginya untuk bertahan hidup. Long Chen sudah mati. Apakah kamu menggaruk gatal untukku? Pada saat ini, Long Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Saat dia mengangkat kepalanya, Su Tian merasakan bahwa seekor binatang buas tingkat penguasa kuno sedang bangkit di depannya. Di mata merah darah itu, ada bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya yang meraung. Oh! Long Chen mengayunkan tinjunya. Tubuh naga suci-nya mengeluarkan suara berderak. Miliaran pembuluh darah naga suci meraung di tubuhnya. Energi ilahi darah naga melonjak. Tinju Long Chen begitu cepat sehingga tidak dapat dilihat dengan jelas. Sebelum Su Tian bisa bereaksi, tinju Long Chen telah membuat dadanya cekung. Tulang-tulangnya patah dan darah keluar dari pori-porinya. Su Tian menjerit mengerikan saat tubuhnya terhempas ke dinding darah sebelum jatuh ke tanah. Dia segera bangkit, tetapi saat ini, seluruh wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Saat dia menyaksikan dengan kaget, Long Chen berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Di sampingnya, Yesuan juga memiliki ekspresi yang sama. Namun, berbeda dari keputusasaan Su Tian, matanya tiba-tiba berseri-seri dengan harapan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Su Tian merasa bahwa dirinya sedang bermimpi. Phoenix api ungu. Karena khawatir, dia buru-buru mengaktifkan Purple Fire Phoenix fisik. Api ungu berkobar di tubuhnya. Baik tubuh fisik maupun esensi ilahinya meningkat secara signifikan. Citra Purple Fire Phoenix berkelebat di tubuhnya, yang dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Dengan kekuatan ini, Su Tian merasa jauh lebih tenang. Dia sudah menyadari bahwa Long Chen adalah lawan yang sulit dihadapi. Namun, hatinya masih bergejolak. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang pendekar di alam bela diri dewa tingkat pertama bisa memiliki tubuh fisik sekuat itu. Di bawah telapak dewa dunia bawah utara, dia tidak terluka. Jangan khawatir, masih ada lebih banyak kejutan. Long Chen melesat ke sisi Yesuan dan menempatkan Yesuan di alam kekosongan besar. Setelah memastikan bahwa dia benar-benar aman, Long Chen menatap Su Tian. 982. Di mata Su Tian, Long Chen saat ini bagaikan iblis yang baru saja keluar dari mimpi buruk. Su Tian ingat bahwa saat Long Chen dalam kondisi terkuatnya, tubuhnya akan ditutupi sisik berwarna merah darah, tetapi Long Chen saat ini tidak. Su Tian hanya bisa melihat sisik di tubuhnya saat dia melakukan gerakan besar. Namun, Long Chen saat ini, baik dari segi aura maupun esensi sejati, memberi Su Tian tekanan yang sangat besar. Seolah-olah ada binatang buah super di depannya yang menutupi langit. Setiap kali ia menarik nafas, organ-organ dalamnya yang besar menggeliat, menyebabkan laut terbalik, bumi berguncang, dan bahkan matahari dan bulan berubah posisi dan galaksi pun terbalik. Ini bukan manusia, hanya klan monster yang bisa memiliki tubuh seperti itu. Long Chen, apakah kamu monster? Setelah burung phoenix ungu mengembun, bulu-bulu ilusi itu membentuk sepasang sayap ungu besar di punggung Su Tian. Sayap api ungu itu berkedip-kedip, membentuk api ungu. Apakah menurutmu aku mau? Long Chen tidak menyangkalnya. Lagi pula, kau hanya berada di level pertama alam bela diri ilahi, jadi kau tidak bisa menandingi makhluk surgawi. Sekarang, aku menyatu dengan dunia, aku bisa menggunakan kekuatan langit dan bumi. Kau bertarung dengan langit dan bumi. Saat Su Tian berbicara, banyak sekali energi spiritual kaisar berkumpul di tubuhnya. Pada saat ini, dua nyala api ungu mengembun di telapak tangan Su Tian, membentuk dua cakar api ungu yang ilusif. Saat Su Tian melambaikan tangannya, cakar itu seperti pusaran air, menyedot semua energi spiritual kaisar di udara, membentuk domen yang besar dan menyala-nyala di samping Su Tian. Ini adalah domainku, di dalam domainku, aku dapat mengendalikan segalanya, aku adalah dewa di area ini. Pada saat ini, Su Tian tampaknya telah menyatu dengan langit dan bumi. Setiap gerakan yang dilakukannya, kekuatan langit dan bumi berada di bawah kendalinya. Dia dapat dengan mudah melepaskan kekuatan tempur yang mengerikan. Mati. Su Tian meraung, tubuhnya menyerbu ke arah Longchen, kekuatan domen yang tak terbatas menyebar dengan tajam, menekan kepala Longchen. Wilayah Api Ungu Tiba-tiba, api ungu yang berkobar itu melilit Longchen, membuat Longchen tidak punya cara untuk melarikan diri. Api yang berkobar itu memiliki kemampuan membakar yang kuat. Suara berderak dapat terdengar saat bayangan burung Phoenix yang menyala-nyala muncul dari api dan mengelilingi Longchen. Di bawah wilayah seperti itu, jika Longchen hanya berada di level pertama alam bela diri ilahi, dia akan langsung terbakar sampai mati. Bahkan jika dia sangat kuat, kemampuan bertarungnya akan sangat terpengaruh. Kau tidak akan pernah mengerti kekuatan seorang kultifator tingkat manusia langit. Su Tian tertawa terbahak-bahak. Saat ini, Longchen telah dilalap api seluruhnya. Menurut perkiraan Su Tian, tidak peduli seberapa kuat tubuh Longchen, dia tidak akan mampu menahan nyala api ini. Saat ini, Longchen mungkin hampir terbakar seluruhnya. Di bawah domen api ungu, selama dia mengerahkan sedikit lebih banyak kekuatan dan menyerang, Longchen pasti akan hancur berkeping-keping. Kamu terlalu optimis. Di wilayah api ungu, pedangki meledak dan langsung muncul di depan Su Tian. Longchen tersenyum dan berjalan keluar. Sudah berakhir. Pedang panjang berwarna merah darah dengan roh pedang berbentuk naga yang meraung. Banyak gambar naga suci berwarna merah darah melilit pedang panjang itu. Bagaimana ini mungkin? Purple Flame Domain, mundur. Su Tian sangat terkejut. Api Longchen membuatnya merasa sangat panik, jadi dia hanya bisa memilih untuk melakukan ini. Dia menjaga domain api ungu dalam jarak 1 meter. Domain ini bisa dibawa bersamanya. Kemanapun dia pergi, domain itu akan mengikutinya. Dengan cara ini, domain itu juga bisa meningkatkan kekuatan pertahanannya. Ya, sudah berakhir. Api Nirwana Ungu. Su Tian menyeringai. Sayap api ungu di punggungnya tiba-tiba terlipat dan melilitnya. Kemudian, api ungu tebal meledak. Di dalamnya, ada banyak gambar burung Phoenix. Energi spiritual kaisar yang tak terbatas diserap oleh serangan Su Tian. Begitu api Nirwana Ungu diaktifkan, kekuatan serangan langsung meningkat beberapa kali lipat. Ini adalah kekuatan seorang kultifator tingkat manusia langit. Mereka tidak hanya dapat menggunakan domain mereka hingga ke tingkat puncak, mereka juga dapat menyatu dengan langit dan bumi. Mereka dapat menggunakan kekuatan langit dan bumi kapan saja untuk memperkuat diri mereka. Mereka hanya membutuhkan sedikit yuan sejati untuk melancarkan serangan yang kuat. Long Chen menutup matanya. Serangan melolong yang menyebabkan bumi bergetar itu sama sekali diabaikannya. Zhan Long Sebuah pedang menebas ke bawah. Di dalam cahaya pedang merah darah yang jatuh seperti air terjun, ada bayangan naga merah darah yang tersembunyi di dalamnya. Dengan suara gemuruh, aura pedang tajam itu langsung menyerbu ke arah Su Tian. Ledakan kekuatan yang tiba-tiba itu seperti letusan gunung berapi di mata Su Tian, seketika menghancurkannya. Pedang ki berwarna merah darah membelah api Nirwana Ungu menjadi dua, membelah wilayah api Ungu menjadi dua. Pada akhirnya, pedang ki itu berubah menjadi cahaya merah dan memasuki tubuh Su Tian. Su Tian menjerit keras. Matanya terbuka lebar saat dia menatap Long Chen dengan tak percaya. Kamu yang pertama. Long Chen menahan darah yang mengambang. Di belakang kepala Su Tian, beberapa tetes darah mengambang keluar dan berserakan di tanah, menyatu dengan tanah. Dengan bunyi, kerek tubuh Su Tian terbelah dua dari tengah. Zhan Long langsung memotongnya menjadi dua bagian rapi di kiri dan kanan. Bahkan jiwa bela diri dewa di kepalanya terbelah dua oleh Long Chen pada saat itu, menghilang ke udara. Dia tidak mungkin lebih mati. Setelah Su Tian meninggal, sebelum Long Chen sempat mengambil cincin penyimpanannya atau semacamnya, dinding darah itu tiba-tiba tampak membuka mulutnya dan langsung menelan Su Tian. Long Chen terkejut, lalu mengangkat telapak tangannya. Dalam formasi cahaya melingkar, nama Su Tian dengan cepat menghilang. Tujuh orang telah meninggal. Game ini tampaknya sedikit menyeramkan. Long Chen buru-buru membawa Yesuan keluar dari alam kekosongan besar. Dengan izin Long Chen, Yesuan dapat melihat semua yang terjadi di luar. Ketika dia keluar, dia menatap Long Chen dengan tidak percaya dan berkata dengan kaget, kamu, kapan kamu menjadi begitu kuat? Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Lagipula, kau bukan tandinganku sekarang. Tugasku sekarang adalah membiarkanmu keluar hidup-hidup. Aturan permainan ini benar-benar terlalu kejam. Sedikit keberuntungan, sedikit kecerobohan, dan kau akan membayarnya dengan nyawamu. Setelah mengeluarkan darah yang mengambang, Long Chen pertama-tama memotong tali penyegel iblis di tubuh Yesuan. Saat ini, Yesuan telah menderita beberapa luka dan wajahnya pucat. Untungnya, Long Chen juga telah menyiapkan beberapa pil obat untuk dikonsumsi Yesuan. Baru kemudian kondisinya sedikit membaik, tetapi dia masih belum layak untuk bertempur. Untungnya, dia tidak membunuhmu sebelumnya. Kalau tidak, dengan kekuatanmu, kepasti akan menjadi korban pertama di labirin pembunuhan ini. Yesuan juga menunjukkan senyum pahit dan berkata, apa yang bisa kulakukan. Ini adalah dunia yang kuat. Awalnya kupikir kau dan aku berada di level yang sama, siapa yang mengira kau begitu tidak normal. Aku benar-benar tidak mengerti, apakah karena kau selalu menyembunyikan kekuatanmu, atau karena kau begitu kuat. Sutian, itu level ketiga dari alam bela diri ilahi, seorang ahli persatuan manusia dan alam. Dia berkultifasi selama hampir dua tahun untuk mencapai asal ilahinya saat ini. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Pokoknya, kau hanya perlu tahu bahwa aku punya kekuatan untuk memastikan keselamatanmu. Longchen memang memiliki kekuatan ini. Selama dia membuka mata iblis pemakan jiwa, bahkan jika dia bertemu Sumo dan Suzen, dia akan memiliki kekuatan untuk menghindar jauh sebelum mereka mendekat. Kematian Sutian tentu saja dirasakan oleh banyak orang. Ketika mereka melihat nama Sutian meredup, mereka mungkin akan berpikir tentang siapa yang membunuhnya. Namun, tidak seorang pun akan pernah menduga bahwa itu adalah Longchen. Namun, Longchen dan Yesuan, yang baru saja mencapai level pertama alam bela diri ilahi, ternyata masih hidup. Semua orang tidak bisa tidak mengagumi keberuntungan mereka. Ini jelas merupakan hasil dari keberuntungan. Tentu saja, Yesuan, yang telah mencari di labirin dan bahkan telah melepaskan kesempatan untuk mendapatkan armor Kaisar Neterward hanya untuk menemukan saudaranya, mungkin seperti Longchen, terus-menerus melihat formasi cahaya melingkar di tangannya, berdoa agar nama Yesuan tidak akan meredup. Setelah beberapa saat, Yesuan sedikit pulih, dan dengan enggan menerima kekuatan Longchen. Tentu saja, masih ada banyak raguan di benaknya. Orang yang membunuh paling banyak orang sebenarnya bisa mendapatkan Neterward Emperor Armor milik Yehushang. Meskipun permainan ini berbahaya, bagi mereka, jika mereka bisa mendapatkan Neterward Emperor Armor, mereka akan rela mati tidak peduli berapa banyak orang. Yesuan berkata dengan sedikit emosi. Seberapa kuatkah Neterward Emperor Armor? Tanya Longchen. Yesuan tahu bahwa dia adalah orang luar dan tidak mengetahui legenda pasukan Neterward, jadi dia dengan sabar menjelaskan, ini adalah salah satu harta karun teratas dari pasukan Neterward. Itu milik Yehushang sendiri. Dia memperoleh harta karun ini ketika dia berpetualang di luar. Ku dengar dia mendapatkannya dari Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Armor Kaisar Neterward adalah armor kualitas tertinggi di seluruh istana Neterward, dan itu adalah leluhur dari armor Neterward. Ini statusnya. Mengenai efeknya, konon Neterward Emperor Armor terbuat dari 10 ribu jenis material berharga, dan butuh ratusan tahun untuk membuatnya. Energi yang tak terhitung jumlahnya ditanamkan ke dalamnya. Saat mengenakan Neterward Emperor Armor, bahkan jika itu aku, aku bisa mendapatkan 10 kali lipat, atau bahkan 100 kali lipat energi. Seranganku mungkin bisa langsung melampaui dua level, dan aku bahkan bisa bertarung melawan seorang prajurit di puncak level kedua Alam Bela Diri Ilahi. Jika adikku mendapatkannya, itu akan lebih menantang surga, dan dia mungkin bisa bertarung melawan penguasa Istana Neterward Palace. Dapat dikatakan bahwa antara adikku dan Susan, siapapun yang mendapatkan Neterward Emperor Armor akan memiliki kemampuan untuk membunuh yang lain dan mendominasi seluruh Neterward Palace. Tentu saja, Neterward Emperor Armor juga memiliki keterbatasan. Kudengar para ahli di level ke-6 Alam Bela Diri Ilahi yang memiliki tubuh emas tertinggi atau lebih tinggi akan memiliki efek yang berkurang saat memakainya. Bagi mereka yang berada di bawah level ke-6 Alam Bela Diri Ilahi, Neterward Emperor Armor ini dianggap sebagai armor tertinggi, sesuatu yang diimpikan oleh banyak prajurit Neterward Army. Yang terpenting, poin terkuat dari Neterward Emperor Armor adalah pertahanannya. Bahkan jika aku memakainya, baik Suzen maupun Palace Lord dari Neterward Palace tidak akan bisa membunuhku. 983 Pada titik ini, Ye Suan sangat khawatir. Aku sudah memutuskan. Long Chen tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Apa yang sudah kau putuskan? Kata Ye Suan dengan sedikit linglung. Mulai sekarang, kau akan tinggal di alam kekosongan besar milikku. Mereka yang bisa tinggal di alam kekosongan besar milik Long Chen adalah orang-orang yang dipercaya oleh Long Chen dan memiliki hubungan baik dengan mereka. Apa? Ye Suan tampaknya mengerti apa yang ingin dikatakan Long Chen. Dia bahkan belum setuju, tetapi Long Chen sudah menariknya. Aku menginginkan Neterward Imperial Armor. Ini milikmu dan saudaramu. Jika orang lain mengambilnya, bukankah itu akan menjadi kerugian besar? Kata Long Chen sambil tersenyum. Dia tidak punya motif egois. Itu murni untuk Ye Suan dan yang lainnya. Aku memiliki tubuh naga yang kuat. Kekuatan dan pertahanan Neterward Imperial Armor hanya akan memengaruhi performaku. Itu bukan sesuatu yang cocok untukku. Yang kubutuhkan sekarang adalah keterampilan tempur yang kuat dan senjata super ilahi yang melampaui floating blood. Jika aku bisa mendapatkan Neterward Armor dan memberikannya kepada saudara-saudaraku, itu akan menjadi bentuk pembayaran kembali. Lagi pula, dia mampu mencapai alam bela diri dewa karena Ye Suan. Terlebih lagi, wanita konyol ini. Karena dia tuannya, dia tidak bisa membiarkannya menderita kerugian apapun. Apa? Long Chen? Kau tidak bercanda denganku, kan? Di bawah tekanan yang sangat besar, Ye Suan sedikit tidak bisa berkata-kata. Entah saya bercanda atau tidak, Anda akan tahu saat melihatnya. Ketika Long Chen selesai berbicara, dia tersenyum saat melihat ke satu sisi labirin. Di sana, sesosok tubuh melesat keluar, dan hal pertama yang dilihatnya adalah Long Chen. Sebelumnya, pertarungan antara Long Chen dan Su Tian telah menarik perhatiannya. Long Chen telah memperhatikannya. Dia memiliki ingatan yang baik dan tahu bahwa orang ini berasal dari klan Ye, tetapi dia tidak tahu namanya. Dibandingkan dengan para tetua keluarga Ye lainnya, usia seniman bela diri ini relatif muda. Dia tampak seperti pria parubaya, sedikit lebih tua dari sumo. Rambutnya sudah sedikit memutih, dan dia tinggi dan tegap. Dia memiliki alis lurus dan hidung mancung. Dia tampak seperti pria yang sangat elegan. Di tangannya, dia memegang tombak putih yang memancarkan kabut putih. Itu memiliki kekuatan yang bahkan lebih mengejutkan daripada milik Piao Sui. Sepertinya senjatanya dan pemahamannya tentang pedang dao tidak rendah. Ketika dia melihat Longchen, matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kedengkian. Namun, dia dengan cepat menyembunyikannya dan tersenyum seperti angin musim semi. Wajahnya yang putih bersih berkilauan, dan dia memancarkan perasaan ramah. Kamu adalah murid langsung Yesuan, namamu Longchen, kan? Pria itu menyimpan senjatanya dan berjalan ke arah Longchen. Sambil berjalan, dia berkata, kau sangat beruntung telah bertemu denganku. Dalam permainan pembunuhan yang mengerikan ini, dengan kekuatanmu, jika kau bertemu seseorang dari Klansu, kau akan mati. Saat dia selesai berbicara, dia sudah berada lima meter dari Longchen dan menghentikan langkahnya. Sepertinya kamu masih belum tahu namaku. Aku Ye Gu Feng, Paman Yesuan. Biasanya, hubungan kita baik-baik saja. Bagaimana dengan ini? Terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sendirian. Aku akan membawamu dan melihat apakah kita bisa bertemu Yesuan, lalu aku akan menyerahkanmu padanya. Bagaimana dengan itu? Ye Gu Feng tersenyum dan berkata, Terima kasih, Senior Ye. Longchen menangkupkan kedua tangannya dan mengucapkan terima kasih. Bagi saya, ini semudah mengangkat jari. Ye Gu Feng melambaikan tangannya dengan santai, lalu menunjuk ke arah Longchen dan berkata, Ayo kita ke sini. Ada jejak perkelahian di sini. Aku tidak tahu siapa yang berkelahi di sini. Jika kita ketahuan, itu akan merepotkan. Setelah mengatakan ini, dia berjalan mendekati Longchen. Jaraknya kurang dari satu meter dari Longchen. Sepertinya dia sama sekali tidak siap. Jika ada dua musuh yang berdiri begitu dekat satu sama lain, itu akan sangat berbahaya. Namun, Longchen tampaknya sama sekali tidak menyadari bahaya ini. Dia berjalan bersama Ye Gu Feng dan menatap lurus ke depan. Sepertinya dia sama sekali tidak waspada terhadap Ye Gu Feng. Ye Gu Feng tersenyum. Bocah kecil ini masih belum menyadari bahwa hadiahnya adalah armor kekaisaran Neterward. Dengan pikiran seperti itu di benaknya, cahaya dingin melintas di mata Ye Gu Feng. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengulurkan jari telunjuknya, dan dengan kecepatan kilat, dia menggunakan jarinya sebagai tombak dan menusuk ke arah dahi Longchen. Pada jarak sedekat itu, bahkan jika Longchen berada di tingkat kedua alam bela diri ilahi, dia tetap akan dibunuh oleh Ye Gu Feng jika dia lengah. Belum lagi Ye Gu Feng hanya berada di tingkat pertama alam bela diri dewa. Engah. Ye Gu Feng tercengang. Ia merasa jarinya dihentikan oleh suatu kekuatan yang sangat kuat. Ketika ia melihat lebih dekat, ia melihat bahwa si pemula kecil itu benar-benar menggunakan tangannya untuk meraih jarinya. Dan si kecil yang ia pandang rendah itu benar-benar memegang jarinya rat-rat dan menatapnya dengan senyum di wajahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ye Gu Feng tidak bisa bereaksi sejenak. Dengan kekuatan Longchen, bagaimana dia bisa melihat rencananya? Dalam waktu sesingkat itu dan jarak sesingkat itu, Longchen berhasil memegang jari tengahnya. Ye Gu Feng mengerahkan segenap tenaganya untuk menarik. Sayangnya, tangan Longchen seperti sepasang penjepit raksasa. Ketika Ye Gu Feng mencoba menariknya kembali, dia merasakan sakit yang menusup tulang. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa pemuda yang tersenyum ini sebenarnya menakutkan. Lihat ini. Longchen mengangkat tangan kanannya. Di telapak tangannya terdapat formasi cahaya melingkar. Pada saat ini, formasi cahaya tersebut berputar. Di area merah, Ye Gu Feng tiba-tiba melihat namanya. Engah. Longchen melepaskan jari-jari Ye Gu Feng dalam waktu yang sangat singkat, dan darah terapung muncul dari udara tipis di tangannya. Kemudian, dalam sekejap, dalam jarak yang begitu dekat, darah terapung langsung menusuk jantung Ye Gu Feng. Jantung Ye Gu Feng terpelintir dengan keras, dan sejumlah besar darah menyembur keluar. Kekuatan Longchen telah sepenuhnya menghancurkan fungsi tubuhnya. Penglihatannya makin lama makin gelap. Mata Ye Gu Feng masih menatap tangan Longchen yang lain. Saat penglihatannya mulai gelap, dia melihat tempat di mana nama Ye Gu Feng tertulis. Ketiga kata itu menjadi semakin gelap hingga menghilang sepenuhnya. Dewa roh bela diri, kau ingin melarikan diri. Longchen menyapukan darah terapungnya. Di ujung pedangnya, ada sesosok tubuh kecil yang diselimuti kabut putih. Bahkan jika dia hanya memiliki roh bela diri dewa yang tersisa, masih ada kemungkinan dia bisa selamat. Longchen tidak ingin menyisakan masalah untuk dirinya sendiri. Ampuni aku, ampuni aku. Dewa bela diri Ye Gu Feng menangis dan bersujud kepada Longchen. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Longchen begitu menakutkan. Awalnya dia ingin menipu Longchen, tetapi dia ditipu oleh Longchen. Dalam mimpimu. Ujung pedang itu berputar, dan jiwa bela diri dewa langsung hancur. Kekuatan besar itu menghilang, tetapi diserap oleh dinding darah. Bahkan mayat Ye Gu Feng hampir ditelan olehnya. Mata dan tangan Longchen tajam, dan dia langsung memotong salah satu jari Ye Gu Feng. Baru saat itulah dia mendapatkan cincin penyimpanan Ye Gu Feng. Dari cincin penyimpanan, Longchen mengeluarkan tombak perak. Itu juga tombak tingkat dewa tingkat tiga, tapi tak berguna melawanmu. Di alam kekosongan besar, Ye Suan, yang telah melihat semua ini, tampaknya mengerti mengapa Longchen berkata bahwa dia akan mendapatkan armor pertempuran Neterworld. Seorang pendekar di tingkat ketiga alam bela diri ilahi, alam surgawi. Meskipun dia baru saja memasuki alam itu, dan kekuatan bertarungnya bahkan tidak sepersepuluh dari dugu Jun Suye. Namun dia masih mudah ditipu oleh Longchen. Memang mungkin saja Longchen bisa mendapatkan armor kekaisaran Neterworld. Dan ini baru hadiah pertama. Kemungkinan besarnya, semakin jauh ia melangkah, semakin banyak pula hadiah yang akan ia dapatkan. Agak disayangkan, Longchen selalu menggunakan senjata yang sangat kuat saat dia berada di alam yang sangat rendah. Sekarang, saat kekuatan agungnya diresapi ke dalam floating blood, floating blood tidak dapat menahannya. Jika kekuatannya meningkat satu tingkat lagi, floating blood mungkin akan meledak. Dari sini, dapat dilihat seberapa besar peningkatan kekuatan Longchen. Dibandingkan dengan Ye Suan, energi spiritualnya sangat berbeda. Formasi cahaya melingkar Longchen dan nama Ye Gufeng telah menghilang. Delapan orang telah tewas, dan aku membunuh dua di antaranya. Labirin pembantaian ini sangat besar. Meskipun Suzen, Sumo, dan Su yang sangat kuat, tidak mudah menemukan seseorang untuk dibunuh. Paling-paling, hanya ada dua atau tiga orang yang telah membunuh. Dalam hal ini, karena murid iblis pemakan roh, aku memiliki peluang yang sangat tinggi untuk mendapatkan armor pertempuran Neterworld. Memikirkan hal ini, Longchen tersenyum. Tanpa berkata apa-apa, dia dengan cepat melangkah maju dalam labirin pembantaian ini. Selama ada orang yang masuk dalam jarak satu mil darinya, dan pada saat yang sama, itu bukan seorang pejuang di atas tingkat keempat alam bela diri ilahi, Longchen akan mencobanya, bahkan jika itu adalah seorang pejuang di atas tingkat ketiga alam bela diri ilahi. Di tingkat ketiga alam bela diri ilahi, klan Ye memiliki total tiga prajurit di alam-alam bela diri ilahi, dan klan Su, termasuk Su'er, memiliki sekitar enam prajurit di alam tingkat ketiga. Selain mereka, ada lebih dari selusin prajurit yang baru saja memasuki alam, dan kekuatan mereka berada pada tingkat yang sama dengan Longchen dan Ye Gufeng. Dalam hal energi spiritual, para prajurit ini tidak sekuat Longchen, jadi mereka jelas bukan tandingan Longchen. Hanya para pendekar di atas alam-alam surgawi yang memiliki kekuatan untuk melawan Longchen. Peningkatan kekuatan tempur Longchen yang tiba-tiba telah membuat Yesuan mati rasa. Dari apa yang dia ketahui sejak kecil, orang biasa tidak akan seane itu. Sosok ungu bergerak cepat melalui labirin pembantaian ini. Gaun panjangnya berkibar tertiup angin, dan kadang-kadang, kulitnya yang putih dan lembut seperti batu giyok terlihat. Yesuan sudah berkeringat. Matanya terpaku pada formasi cahaya melingkar di telapak tangannya, dan dia bergerak maju dengan gila-gilaan di labirin pembantaian ini. Yesuan, dan Longchen, kalian harus aman. Tolong jangan. Jika mereka semua mati, itu akan menjadi pukulan besar bagi Yesuan. Meskipun Ye Wushang adalah leluhur klan Ye, dia tidak memberikan kemudahan apapun bagi klan Ye. Dapat dilihat bahwa dewa pembantaian yang legendaris ini tidak peduli dengan kehidupan, dan dia bahkan tidak peduli dengan kehidupan rakyatnya sendiri. 984. Tidak, Yesuan menunjukkan ekspresi kecewa. Ini adalah seniman bela diri di puncak tingkat ketiga alam bela diri ilahi dari keluarga Su, bukan Yesuan atau Longchen. Kamu, Yesuan. Melihat tuan kota yang tampan, prajurit itu ketakutan setengah mati. Tanpa sepatah katapun, dia melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Seseorang seperti Yesuan dapat menghabisi nyawanya dalam satu gerakan. Yang mengejutkannya adalah Yesuan tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia dengan cepat menghilang dari pandangannya. Apa yang terjadi? Prajurit itu membuka matanya lebar-lebar. Dia melihat formasi cahaya melingkar di tangannya dan akhirnya mengerti. Dia khawatir dengan keselamatan saudaranya, jadi dia tidak punya waktu untuk membunuhku. Aku tidak menyangka akan selamat karena ini. Sungguh nyaris. Namun, dengan kemampuan Yesuan dan Longchen, sepuluh orang telah tewas. Bagaimana mereka bisa selamat? Bukan hanya dia, tetapi banyak orang di Slater Maze pun bingung dengan pertanyaan ini. Di tempat yang tak diduga, orang-orang yang lemah di mata mereka terus-menerus meraup kehidupan. Yang keempat, Su Zen membunuh prajurit di tangannya. Ini adalah jenderal dunia bawah yang sangat setia dari keluarga Su, tetapi sayangnya, dia bertemu Su Zen dalam permainan pembunuhan ini. Ketika dia hendak memberi hormat kepada Su Zen, Su Zen langsung meraihnya dan menghancurkan hatinya. Dua belas orang telah tewas, dan aku telah membunuh empat di antaranya. Yang lainnya pasti tidak membunuh sebanyak yang kulakukan. Lagipula, Yesuan, Su Yang, Sumo, dan yang lainnya seharusnya masing-masing telah membunuh setidaknya dua orang. Jika memang begitu, mustahil bagi seseorang untuk membunuh lima orang dan melampauiku. Memikirkan hal ini, Su Zen tersenyum. Netherworld Emperor Armor, itu adalah armor super legendaris. Selama aku mendapatkan Netherworld Armor, seluruh Netherworld Mansion, bahkan Mansion Lord yang telah melewati sembilan kesengsaraan petir surgawi, tidak akan menjadi tandinganku. Dan keluarga Ye, Yesuan, saat aku mendapatkan Netherworld Emperor Armor, itu akan menjadi saat kematianmu. Segera dia memeriksa formasi cahaya melingkar itu. Yesuan dan Long Chen ini, bagaimana mereka masih hidup. Mereka sangat beruntung karena belum bertemu siapapun. Ini tidak mungkin. Su Zen juga penuh dengan keraguan. Namun, dia segera tersenyum. Jika memang begitu, maka lawan terbesarku, gadis kecil bernama Yesuan itu, pasti akan teralihkan. Terlebih lagi, dengan kepribadian gadis kecil itu, dia pasti tidak akan bisa melakukan apapun terhadap rakyatnya sendiri. Armor Kaisar Nether itu pasti akan menjadi milikku. Mendapatkan Netherworld Emperor Armor bagaikan menangkap kura-kura dalam toples. Saya harus membunuh lebih dari 20 orang secara total. Saya harus membunuh sekitar 10 orang sebelum saya bisa mendapatkan Netherworld Emperor Armor. Lanjutkan. Dengan pemikiran ini, Su Zen menghilang dalam sekejap. Di tempat lain, Yesuan sekali lagi merasakan kehadiran seorang pejuang. Kali ini, dia tidak perlu terlalu dekat untuk mengetahui siapa orang itu. Kehadiran yang familiar ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Dalam sekejap, sosok Sumo yang dingin dan tinggi muncul di depannya. Di depan Sumo berdiri seorang seniman bela diri keluarga Ye yang penuh luka dan memar. Yesuan, selamatkan aku. Melihat kedatangan Yesuan, secerca harapan muncul di tengah keputus asaan sang seniman bela diri. Ia segera berteriak sekeras-kerasnya, berhasil menarik perhatian Sumo. Sumo awalnya ingin membunuhnya. Namun, ketika dia mendengar kata-kata ini dan merasakan perasaan mengerikan di belakangnya, dia menghentikan tangannya dan berbalik untuk melihat Yesuan. Dia mengerti temperamen Yesuan. Jika dia tidak berhenti sekarang, dia pasti akan disambut oleh amarah Yesuan. Ahli bela diri keluarga Ye memanfaatkan kesempatan ini dan bergegas berguling dan merangkak pergi. Meskipun dia selalu meremehkan latar belakang Yesuan, Yesuan bagaimanapun juga sangat kuat. Tidak buruk bahwa dia telah menyelamatkan hidupnya. Untungnya, kamu datang tepat waktu. Kalau tidak, orang tua ini pasti sudah kehilangan nyawanya. Yesuan, Yesuan. Dia berasal dari keluarga Yesi. Apapun yang terjadi, dia harus berdiri di sisi Yesuan. Meskipun Yesuan telah menyelamatkannya, dia tidak terlalu berterima kasih. Di tempat semula, Sumo dan Yesuan dibiarkan berdiri saling berhadapan. Sumo mengangkat kepalanya dan berkata dengan tatapan membara. Dia merasa bahwa semuanya bisa diselamatkan. Setelah memikirkannya sebentar, sepertinya dia masih tidak mau menyerah pada Yesuan. Tidak perlu dijelaskan. Bukankah ini hari yang selama ini kau tunggu? Warisan Dewa Asura, kemuliaan, kemegahan, kekayaan, semuanya milikmu. Jarang sekali kita bertemu di labirin pembantaian ini. Hari ini adalah saatnya kita bertemu. Yang membuat Sumo khawatir adalah Yesuan saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dari matanya, Sumo hanya bisa melihat niat membunuh. Tiga bekas luka berdarah muncul di wajah Yesuan. Bukan saja tidak merusak kecantikannya, tetapi malah membuatnya tampak sangat mempesona. Aura mengerikan muncul di tubuh Yesuan. Sumo mundur beberapa langkah. Dia harus mengakui bahwa dalam hal kekuatan tempur, bahkan sepuluh orang darinya tidak akan sebanding dengan Yesuan. Kau benar-benar berdarah dingin. Kau tidak peduli dengan hubungan kita di masa lalu dan ingin membunuhku di sini. Wajah Sumo menunjukkan ekspresi tidak percaya. Siapa yang berdarah dingin? Ada apa denganmu hari ini? Kenapa kata-katamu begitu lucu? Yesuan melangkah ke arahnya selangkah demi selangkah. Biarkan aku katakan padamu, sejak malam itu, kita tidak lagi memiliki masa lalu dan masa depan. Sama seperti kelanku dan klanmu, kita adalah musuh. Hari ini, ada kesempatan langka untuk melenyapkan musuh besar sepertimu. Sebagai anggota klan Ye, aku berkewajiban untuk melakukannya. Omong kosong. Sumo masih bersikeras dan berkata, meskipun kamu berkata begitu, aku yakin kamu tidak berpikir begitu dalam hatimu. Hubungan kita yang telah terjalin ratusan tahun bukanlah sesuatu yang bisa dilupakan begitu saja. Yesuan, kamu bukanlah orang seperti itu. Tepat saat dia selesai bicara, yang diterimanya adalah serangan telapak tangan ringan dari Yesuan, yang langsung membuatnya terpental ke belakang sambil batuk darah. Jika kau tidak ingin dibunuh olehku tanpa perlawanan, berdirilah dan tunjukkan kekuatanmu. Di mata Yesuan, hanya ada niat membunuh. Kata-kata Longchen telah membuatnya mengerti bahwa orang yang berubah ini, hubungan yang berubah ini, tidak mudah untuk berubah kembali. Semuanya tidak ada lagi, jika dia menyimpannya dalam imajinasinya, itu hanya akan menyebabkan kematiannya sendiri. Kau benar-benar tidak berperasaan. Yesuan, aku salah menilai dirimu. Wajah Sumo tampak muram saat ia bangkit dari tanah. Seharusnya aku yang mengatakan itu padamu, kata Yesuan sambil tersenyum dingin. Kamu tidak bisa membunuhku. Melihat niat membunuh di mata Yesuan, Sumo benar-benar khawatir. Dia tidak rela mati di sini, jadi dia berkata dengan histeris. Mengapa? Ketika kau pergi ke White Fan untuk berlatih, aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu. Kalau tidak, tidak akan ada Yesuan hari ini. Akulah penyelamatmu, kata Sumo dengan jujur. Yesuan tercengang. Pria jangkung dan kekar yang telah menggendongnya pulang dari tempat yang jauh kini berdiri di depannya. Saat itu, Yesuan mengira bahwa suatu hari dia akan menikahi pria ini, tetapi kenyataannya, pria ini sebenarnya menggunakan masalah ini untuk memohon padanya agar mengampuni nyawanya. Niat membunuh di tubuhnya berangsur-angsur menghilang, garis keturunan tujuh pembunuhan juga memudar. Sumo. Ya, Sumo akhirnya menghela nafas lega. Nyawanya terselamatkan. Yesuan mengangkat kepalanya dan mengucapkan kata demi kata, pria yang menyelamatkanku saat itu sudah mati. Kamu menyelamatkan hidupku, hari ini aku akan mengampuni nyawamu. Kita tidak berhutang apapun satu sama lain. Lain kali kita bertemu, itu akan menjadi waktu bagiku untuk mengambil nyawamu. Aku harap keberuntunganmu akan lebih baik. Setelah mengatakan itu, Yesuan berbalik dan pergi. Dia tidak menoleh ke belakang dan dengan cepat menghilang di labirin pembantaian ini. Sumo mengepalkan tangannya rat-rat. Matanya hampir menyemburkan api. Pertemuan hari ini membuatnya merasakan penghinaan yang fatal. Dia benar-benar harus memohon belas kasihan di tangan seorang wanita. Jika bukan karena aku membiarkanmu memiliki pil naga awan, basis kultifasimu akan selalu lebih cepat dariku. Hari ini, kamu tidak akan memiliki basis kultifasi seperti itu. Yesuan, semua yang kamu miliki adalah karena aku membiarkanmu memilikinya, tetapi hari ini, api ungu menyemburat dari matanya. Suatu hari nanti, aku akan memberimu pelajaran yang tak terlupakan. Tunggu saja, aku akan membiarkanmu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Tiba-tiba dia mengangkat lengannya dan melihat dua nama. Yesuan, Longchen, kalian belum mati. Haha, kalau begitu anggap saja ini pesta pertamaku untukmu. Setelah mengatakan itu, Sumo berbalik dan pergi. Di tempat lain, prajurit yang melarikan diri itu memfitnah Yesuan dan Sumo. Namun, dia dirasakan oleh murid iblis pemakan roh Longchen. Dia berasal dari keluarga Ye. Jika dia berasal dari keluarga Ye, Longchen tidak akan melakukan apapun padanya. Bagaimanapun, Yesuan juga berasal dari keluarga Ye. Longchen tidak bisa begitu saja bergerak. Ini masalah prinsip. Namun, orang itu berlari ke arah Longchen. Ini hanya kebetulan. Tak lama kemudian, dia melihat Longchen. Longchen juga melihatnya. Orang tua ini penuh dengan luka. Sepertinya dia telah melalui pertempuran yang sulit. Bukankah ini murid Yesuan? Lelaki tua itu tersenyum dan bergegas menuju Longchen. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung menyerang. Meskipun Yesuan telah menyelamatkannya, itu tidak semenarik Neterward Emperor Armor. Selama dia bisa mendapatkan Neterward Emperor Armor, dia akan bisa mencapai langit dalam satu langkah. Kau tidak mengatakan apa-apa. Apa kau mencoba membunuhku lagi? Longchen menyipitkan matanya. Jika orang lain tidak menyinggung perasaannya, dia tidak akan menyinggung perasaan mereka. Karena lelaki tua itu memiliki niat buruk terhadapnya, dia tidak akan bersikap sopan. Orang tua itu tidak hanya terluka, tetapi dia baru saja memasuki lapisan ketiga alam bela diri dewa, mirip dengan Sutian. Setelah beberapa saat, dia meninggal di bawah pedang Longchen. Sebelum dia meninggal, tentu saja, dia tidak mempercayai matanya. Aku, aku hanya, Yesuan. Matanya terbuka lebar. Setelah dia selesai berbicara, kultifator ini telah kehilangan nyawanya. Longchen meraih roh bela diri dewanya dan bertanya dengan penuh semangat, maksudmu, kamu melihat Yesuan? Iya, prajurit keluarga Ye ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Dia berkata, dia berada di arah yang kudatangi. Lihatlah betapa terlukanya dirimu. Dia pasti telah menyelamatkanmu. Longchen sangat cerdas. Iya, kata prajurit itu ketakutan. Menggigit tangan yang memberimu makan, sialan. Longchen tidak mengampuni dia. Akhirnya mengetahui keberadaan Yesuan, Longchen siap untuk menemuinya. 985 Longchen memperkirakan tidak realistis jika seseorang membunuh enam dari mereka. Lagi pula, jumlah mereka sangat banyak, dan mereka tidak mungkin hanya membunuh dua. Di bawah godaan Netherworld Imperial Armor, semua orang bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Longchen tidak terlalu memikirkannya. Setelah mendapatkan arahan dari Yesuan, dia langsung menuju ke arah itu tanpa ragu-ragu. Adikku pasti sangat khawatir. Yesuan berkata dengan gugup di alam Taiksu. Selama kamu belum mati, namamu tidak akan hilang dari lingkaran cahaya. Dia akan tahu bahwa kamu masih hidup, jadi jangan terlalu khawatir. Dengan kekuatannya, tidak ada seorang pun di sini yang bisa membunuhnya. Bahkan Suzen, yang setingkat dengannya, tidak akan cukup bodoh untuk menyerangnya. Longchen menganalisis. Yesuan menghela nafas lega. Setengah jam telah berlalu, dan total 37 orang telah masuk. Dengan kata lain, 27 orang akan mati. Jika berita tentang apa yang terjadi antara keluarga Ye dan keluarga Su menyebar, itu pasti akan menyebabkan guncangan hebat bagi seluruh Netermansion. Jika kedua keluarga tidak dapat memperoleh warisan dewa pembantaian, mereka pasti akan runtuh. Bahkan jika mereka memiliki ahli yang kuat, mereka tetap akan direndahkan menjadi keluarga kelas dua. Meskipun keluarga Ye adalah keluarga Yesuan, dari apa yang dikatakan Yesuan, sepertinya dia tidak terlalu tertarik dengan naik turunnya keluarga Ye. Long Chen mengerti. Bagaimanapun, keluarga Yesuan tidak cukup dihargai oleh keluarga Ye. Jika aku bisa lolos dari malapetaka ini, aku akan pergi ke kota prefektur dan membawa orang tuaku ke kota penguasa roh milik saudara perempuanku. Aku harus melihat wajah mereka di kota prefektur. Bagaimanapun, aku tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Saat mereka maju, Yesuan mengerutu. Apakah mereka dapat keluar dari sini hidup-hidup memang menjadi masalah. Long Chen tidak banyak bicara. Dia tidak peduli dengan masalah keluarga Ye, tetapi jika saudara-saudara Ye membutuhkan bantuan, dia tidak akan ragu. Alasan mengapa Long Chen bekerja keras untuk membunuh adalah karena dia ingin mendapatkan armor kekaisaran Neterward dan memberikannya kepada mereka. Bahkan jika Neterward Emperor Armor sangat berguna bagi Long Chen, Long Chen tetap akan memberikannya kepadanya. Dibandingkan dengannya, mungkin Yesuan lebih membutuhkan Neterward Emperor Armor. Saat Long Chen bergerak maju, dia dengan cepat mendekati posisi awal Sumo dan Yesuan. Yesuan sudah pergi, sementara Sumo bergegas menuju ke arah Long Chen, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Jika dia tidak memberi Yesuan pelajaran yang tak terlupakan, dia tidak akan pernah merasa puas. Niat membunuh berkobar hebat dalam hatinya. Aneh sekali. Bagaimana mungkin kedua orang kecil itu masih hidup? Semakin banyak orang yang meninggal. Jika berita tentang apa yang terjadi di sini tersebar, para ahli dari kedua klan besar itu akan musnah. Sebagian besar dari mereka meninggal di tangan orang-orang mereka sendiri. Itu akan menarik. Saat dia maju, Sumo menyeringai jahat. Jelas bahwa Yesuan tidak membunuh banyak dari mereka. Dengan kecepatan paman, dia seharusnya sudah membunuh setidaknya lima dari mereka sekarang. Selain Yesuan, tidak ada yang bisa bersaing dengannya untuk mendapatkan Neterward Emperor Armor. Tepat saat pikiran itu muncul di benaknya, Sumo tiba-tiba berhenti bergerak. Insting tajamnya mengatakan kepadanya bahwa seseorang tengah berlari ke arahnya. Ini. Ini adalah perasaan tingkat pertama alam bela diri ilahi. Sumo menjilati bibir hijau gelapnya dan tersenyum. Sumo. Long Chen segera berhenti bergerak. Dengan menggunakan mata iblis pemakan jiwa, ia segera menyadari bahwa Sumo telah muncul dalam jarak satu mil darinya. Dan dilihat dari perilaku Sumo, kemungkinan besar ia telah merasakan sedikit riak energi setelah Long Chen menyerbu ke arahnya. Memang layak menjadi prajurit alam ekstrim puncak. Long Chen mencibir dan berbalik. Petir emas menari-nari di bawah kakinya. Dia melepaskan kecepatan tercepatnya dan berlari di labirin yang tak berujung dan rumit ini. Sumo hanya bisa menggunakan indera samar-samarnya untuk mengejar Long Chen. Indranya tidak akurat, tetapi Long Chen dapat dengan akurat memahami posisi Sumo. Bahkan jika kau lebih cepat dariku, berkali-kali lipat lebih cepat, lalu kenapa? Ini labirin, kau tidak bisa menggunakan indera ilahimu. Long Chen, seperti kilat emas, terbang secara diagonal. Dia tahu bahwa Sumo sedang mengejarnya, dan jarak di antara mereka perlahan-lahan berkurang. Lewat sini, Long Chen berbalik lagi dan bergegas keluar dari arah lain. Sumo, yang tidak dapat memahami posisi Long Chen, mengejarnya selama sekitar 15 menit, lalu berhenti dengan marah, karena Long Chen telah sepenuhnya menghilang dari akal sehatnya. Bagaimana ini mungkin? Dia baru saja mencapai level pertama alam bela diri dewa. Kecepatan bocah ini terlalu cepat. Bagaimana ini bisa menjadi kecepatan level pertama alam bela diri dewa? Bahkan Suer tidak bisa menandinginya. Sumo sedikit terengah-engah, wajahnya penuh dengan frustrasi. Dia tidak bisa menghadapi Yesuan dan dipermalukan olehnya. Dia tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak bisa mengejar Long Chen yang lemah. Perasaan seperti ini hampir membuatnya muntah darah. Mengapa dia sepertinya tahu di mana aku berada? Dia menemukanku lebih cepat daripada aku menemukannya, dan dia bahkan lolos dari sudut yang sangat sulit. Sumo tidak bisa mengerti. Dia punya firasat buruk dalam hatinya. Firasat bocah ini sangat tajam. Jika dia cukup kuat untuk membunuh seorang prajurit di tingkat ketiga alam bela diri dewa, maka itu akan merepotkan. Untungnya, dia hanya berada di tingkat pertama alam bela diri dewa. Memikirkan hal ini, Sumo menghela napas lega. Karena dia tidak bisa membunuh Long Chen, dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada anggota klan Ye lainnya. Sejauh ini aku baru membunuh satu orang. Itu masih jauh dari cukup. Aku perlu membunuh empat belas orang lagi. Namun, sepertinya jumlah mereka semakin sedikit. Akan sulit menemukan mereka. Sumo benar. Long Chen juga merasa akan sangat sulit untuk menemukan hanya sepuluh orang dalam waktu dua jam. Semakin jauh dia pergi, semakin sedikit orang yang ada. Akan sulit untuk menemukan mereka. Baru saja, dia bertemu Long Chen, yang hampir menyusulnya. Long Chen telah melarikan diri dari jarak yang jauh, dan setelah memastikan bahwa Sumo pasti tidak akan dapat menyusulnya, dia terus memburu. Bagaimanapun, mereka semua adalah musuh. Demi Neterward Imperial Armor, dia menjadi gila, dan tidak akan menahan diri. Dengan mata iblis pemakan jiwa, Long Chen dapat lebih akurat memahami posisi musuh. Ini adalah keuntungan terbesarnya. Sekitar setengah jam kemudian, waktunya hampir habis. Hati semua orang dipenuhi dengan rasa gugup yang besar. Ini adalah makam seorang pendekar di tingkat ke-8 alam bela diri dewa, jalan langit dan bumi dari langit dan bumi. Dia berkata bahwa dia dapat membunuh kita semua. Itu benar-benar mungkin. Memikirkan hal ini, jantung Long Chen berdebar kencang. Saat itu adalah saat yang sangat menegangkan. Semua orang tidak ingin mati, tetapi berharap orang lain akan mati lebih awal. Masih ada 13 orang yang tersisa. Itu berarti kita hanya butuh 3 orang lagi untuk mati. Long Chen menarik nafas dalam-dalam. Kita berada di level pertama alam bela diri dewa, tetapi nama kita masih ada di formasi cahaya melingkar. Kurasa banyak orang yang ketakutan. Namun, dengan cara ini, adikku tidak perlu terlalu khawatir. Bagaimanapun, kita telah bertahan sampai akhir. Yesuan menatap Long Chen dengan kagum. Keajaiban ini diciptakan oleh Long Chen. Saudaraku, tanpamu, aku pasti sudah mati. Kau telah menyelamatkan hidupku untuk ketiga kalinya. Aku, Yesuan, tidak akan pernah bisa membalas budimu dalam hidup ini. Hal ini membuatku sangat sedih. Jika kau pikir kita bersaudara, jangan pedulikan hal kecil seperti itu. Jika itu kau, kau juga akan melakukan hal yang sama. Long Chen tersenyum. Ia tidak menganggap itu masalah besar. Dia terus bergerak maju, mencari lebih banyak lawan. Mereka harus mengakhiri semua pertempuran dalam waktu dua jam. Hanya dengan begitu mereka bersepuluh akan selamat. Kalau tidak, belum lagi Neterward Emperor Armor, semua orang akan mati di sini. Sejauh ini, 24 orang telah tewas. Aku sendiri telah membunuh delapan orang. Semakin jauh kita melangkah, semakin sulit menemukan lawan. Semakin banyak orang yang meninggal, semakin kecil kepadatannya. Alasan Long Chen dapat menemukan delapan orang adalah murni karena mata iblis pemakan jiwa miliknya. Tentu saja, dalam prosesnya, Long Chen telah bertemu dengan Sumo, Teng Long, Ye Sizi, dan Su Yang. Namun setelah bertemu dengan mereka, Long Chen langsung melarikan diri. Terlibat dengan mereka adalah hal yang bodoh. Jika seseorang membunuh sembilan orang, itu berarti tujuh belas. Itu tidak mungkin. Tapi untuk amannya, aku harus membunuh satu orang lagi. Memikirkan hal ini, Long Chen mempercepat langkahnya. Su Er. Setelah beberapa saat, Long Chen tersenyum. Senyumnya dengan cepat berubah menjadi kebencian. Kau menemukan Su Er. Dialah yang membunuh kakek Dugu. Kebencian juga muncul di mata Ye Suan. Demi membiarkan mereka pergi hidup-hidup, Dugu Jun mengorbankan hidupnya dan mati di tangan Su Er. Long Chen tidak mengatakan apa-apa. Tatapan matanya menjadi dingin, dan niat membunuhnya melonjak. Dia bergegas menuju Su Er. Long Chen berhenti. Dia seorang kultifator tingkat langit. Dia hampir mencapai alam bela diri tertinggi. Kau bukan tandingannya. Siapa bilang aku tidak. Sejak aku mendapatkan kekuatanku saat ini, aku tidak pernah bertarung dengan sepenuh hati. Su Tian, Ye Gu Feng, dan yang lainnya terlalu lemah. Perkataan Long Chen mengejutkan Ye Suan untuk waktu yang lama. Monster tua yang telah berkultifasi selama ribuan tahun, bahkan ribuan tahun, telah mengumpulkan sejumlah besar esensi ilahi. Namun, dalam kata-kata Long Chen, mereka sebenarnya terlalu lemah. Seberapa mengerikankah Long Chen? Saat pertama kali bertemu Long Chen, Long Chen tampak seperti dia hanya berada di tingkat ketujuh alam bela diri langit. Yang lain mungkin memerlukan waktu seribu tahun untuk berkultifasi dari tingkat ketujuh alam bela diri langit ke tingkat ketiga alam bela diri dewa, tetapi Long Chen langsung melambung dalam waktu satu tahun. Kalau dia bukan monster, lalu dia siapa? Ye Suan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia sama sekali tidak bisa membujuk Long Chen. Su Er Long Chen meraung. Dia langsung berbalik dan berjalan keluar dari kegelapan. Darah dan ki mengalir di sekujur tubuhnya, membentuk kabut tebal di tubuhnya. Kadang-kadang, gambar naga suci akan muncul. Su Er terkejut. Pada saat-saat terakhir ini, semua orang yang selamat adalah ahli. Di antara sepuluh orang, enam orang di tingkat keempat alam bela diri dewa pasti masih hidup. Sisanya, kecuali Long Chen dan Ye Suan, pada dasarnya berada di tingkat ketiga alam bela diri dewa. Su Er tidak berencana untuk bertarung lagi. Sebaliknya, dia bersembunyi dan menunggu, membiarkan para ahli sejati membunuh tiga orang terakhir di saat-saat terakhir. Namun tiba-tiba ada yang memanggilnya. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Dia buru-buru berbalik. Memang ada aura menakutkan di belakangnya. Su Er hendak melarikan diri ketika dia tiba-tiba melihat Long Chen yang sudah dikenalnya. Pada saat itu, dia tertawa terbahak-bahak. 986 tetapi bakatnya terbatas dan dia tidak bisa maju pada akhirnya. Itu kamu. Sama seperti yang lainnya, Su Er terkejut karena Long Chen dan Ye Suan masih hidup. Dia telah mempertimbangkan banyak kemungkinan, tetapi satu-satunya yang dapat dia pikirkan adalah bahwa mereka diselamatkan oleh Ye Suan. Hanya Ye Suan yang dapat melindungi mereka. Tapi sekarang, Ye Suan tidak ada di sini. Pemuda ini sendirian. Su Er tidak bisa menahan tawa. Masih ada sekitar 15 menit lagi. Aku akan mengorbankan jiwa terakhir untuk semua orang. Su Er dapat melihat bahwa Long Chen berada di lapisan pertama alam bela diri ilahi. Dia pasti dapat membunuhnya dengan lambayan tangannya. Long Chen mengeluarkan darah mengambang. Ye Suan, aku di sini untuk membalaskan dendam dugu. Jangan ceroboh. Jika tidak bisa menang, lari saja. Balas dendam tidak akan pernah terlambat. Ye Suan hanya bisa mengingatkannya. 10 tahun, Long Chen tidak bisa menunggu selama 10 tahun. Baginya, 10 tahun adalah mimpi buruk. 5 tahun telah berlalu. Siaw Siku, hari reuni kita sudah di depan mataku. Aku tidak mengingkari janjiku. Sword Spirit Imperial Domain, aku benar-benar di sini. Saat memikirkan hal ini, Long Chen mengeluarkan raungan gembira. Ia menemukan bahwa darah di tubuhnya mendidih. Yuan ilahi darah naga yang tak terhitung jumlahnya terbakar di tubuhnya yang besar. Hampir 100 juta titik aku puntur seperti mata naga ilahi, memancarkan tekanan yang kuat. 1 miliar meridian naga ilahi bergejolak, mentransmisikan sejumlah besar kekuatan. Berdengung. Pada pedang dewa darah mengambang, gambaran seekor naga darah melilitinya, menyebabkan pedang dewa darah mengambang bergetar dan mengeluarkan suara mendengung. Warna merah darah memenuhi mata Long Chen. Pada saat ini, Long Chen tampak seperti orang gila yang hanya tahu cara membunuh. Aura di tubuhnya dapat dikatakan telah meningkat puluhan ribu kali lipat dalam sekejap. Dari aliran kecil, itu langsung berubah menjadi lautan yang mengguncang bumi, bergegas menuju Su'er. Ini, ini, seekor binatang purba telah terbangun di depannya. Kabut merah darah mengelilingi Long Chen. Yang bisa dilihat Long Chen hanyalah sepasang mata merah darah, dingin, dan menakutkan. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Su'er tercengang. Kesemek yang lembut itu tiba-tiba berubah menjadi lempengan besi. Tidak, ini hanya ilusi. Su'er menenangkan pikirannya. Awalnya dia meremehkan Long Chen, tetapi sekarang tampaknya ada perubahan yang tak terduga. Dia tidak punya pilihan selain memperhatikan sepenuhnya. Api ungu. Tentu saja, Su'er juga telah mengaktifkan tubuh Phoenix ungu. Api ungu menyelimutinya, dan bulu-bulu burung Phoenix membentuk sepasang sayap besar yang menyala-nyala di punggungnya. Saat sayap-sayap itu mengepak, gelombang panas yang dahsyat pun muncul di udara. Pola-pola bulu yang lebat muncul di tubuhnya, seolah-olah ia telah berubah menjadi seekor burung. Bahkan kukunya pun menjadi tajam. Dari sini, dapat dilihat bahwa bahkan dalam hal pencapaian tubuh Phoenix ungu, Su'er jauh lebih kuat daripada Su'ian. Perbedaannya setidaknya sepuluh kali lipat. Aku tidak tahu mengapa, tetapi kamu, Long Chen, memang lawan yang sepadan. Su'er menyembunyikan kegugupan di hatinya dan menunjukkan kondisi terkuatnya. Setiap jenderal dunia bawah yang hebat dan berkuasa dipaksa sampai sejauh ini oleh Long Chen. Itu hanya bisa dianggap sebagai hal yang disayangkan. Bulu api ungu. Dia menggunakan serangan yang sama seperti yang pernah digunakan Su'ue di masa lalu, tetapi kali ini, serangannya berkali-kali lipat lebih kuat. Sayap api ungu menyebar, dan bulu-bulu ungu yang menyala melesat ke arah Long Chen seperti pisau tajam. Ledakan. Tubuh Long Chen langsung ditutupi oleh bilah-bilah ungu. Dentang, dentang, dentang. Pada saat ini, Long Chen menggerakkan kakinya dan berubah menjadi sambaran petir emas. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari Su'er. Sambaran petir emas ini memegang cahaya merah darah di tangannya, dan kemanapun ia pergi, bulu api ungu akan terlempar ke arahnya. Setiap saat, Long Chen bisa dikatakan telah mengayunkan darah terapung ribuan kali. Tidak ada bulu api ungu yang bisa mendekatinya atau menyakitinya sama sekali. Pedang darah mengambang. Pada akhirnya, dia bahkan mengabaikan serangan bulu api ungu itu. Seluruh tubuhnya berubah menjadi garis darah, menusuk ke arah leher Su'er. Ini adalah gerakan pembunuhan, dan kecepatannya bahkan mengejutkan Su'er. Mati. Su'er melancarkan pukulan. Seorang elit di level sempurna Heventier membawa serta kekuatan langit dan bumi. Serangan acak apapun darinya akan menjadi serangan yang kuat. Ketika kekuatan pukulan itu mendarat di pedang darah Long Chen yang turun, ujung pedang itu sedikit menyimpang dan melewati telinga Su'er, memotongnya menjadi dua. Darah menari-nari di udara. Su'er menjerit, dan kakinya bergerak cepat, buru-buru melarikan diri dari jangkauan serangan Long Chen. Pada saat ini, wajahnya pucat, dan dia memegang tangan kirinya yang penuh darah. Long Chen sebenarnya telah menyakitinya. Mengapa hal itu begitu menakutkan? Tidak peduli seberapa keras Su'er memikirkannya, dia tidak dapat memahami mengapa ini bisa terjadi. Setengah telinganya dipotong oleh ikan kecil seperti itu. Baginya, ini adalah penghinaan. Tak lama kemudian, rasa takutnya diliputi oleh amarahnya sendiri. Amarahnya membarat dan meledak. Aku berkata, aku akan membalaskan dendam dugu, dan aku akan mengambil nyawamu. Tubuh Long Chen berputar di udara, dan dia menyerang lagi. Dari segi Zhen Yuan, dia tidak kalah dengan Su'er, tetapi dari segi kekuatan fisik, kecepatan, dan kekuatan roh pedang, dia benar-benar menekan Su'er. Satu-satunya kata yang dapat menggambarkannya adalah mengerikan. Kalau begitu, kamu bisa mati. Alam api ungu Api ungu melesat keluar dari tubuh Su'er, dan dalam radius 10 meter, semuanya tertutup oleh alam api ungu milik Su'er. Api yang berkobar itu langsung menenggelamkan Long Chen. Api jenis ini, jika seseorang tidak mempraktikkan keterampilan pertempuran pemurnian tubuh tingkat ketiga atau lebih, akan langsung terbakar sampai mati. Ini adalah bakat super dari keluarga Su. Biasanya, seorang pendekar di tingkat ketiga alam bela diri dewa belum tentu bisa mempraktikkan keterampilan pertempuran pemurnian tubuh tingkat ketiga atau lebih tinggi. Dapat dikatakan bahwa jika seseorang bertemu dengan alam api ungu milik keluarga Su, selama dia tidak mempraktikkan keterampilan pertempuran pemurnian tubuh yang kuat, dia pasti akan mati. Bahkan jika diam mempraktikannya, kekuatan bertarungnya akan sangat terpengaruh. Hanya alam bela diri dewa tingkat pertama, alam api ungu, yang dapat merenggut nyawamu. Jenggot panjang Su'er berkibar tertiup angin, dan wajahnya penuh dengan kewibawaan. Benarkah? Apakah kamu pikir hanya kamu yang memilikinya? Tawa Long Chen datang dari api. Apa? Su'er tercengang. Di alam api ungu ini, dia benar-benar bisa berbicara dan tertawa dengan bebas. Melahap. Darah. Dunia. Dengan teriakan ringan, ruang berwarna merah darah menutupi sekelilingnya. Apa ini? Su'er terkejut. Long Chen jelas hanya berada di level pertama alam bela diri dewa, bagaimana mungkin dia memiliki alam. Mungkinkah Long Chen benar-benar menyembunyikan kekuatannya? Pemuda ini sebenarnya adalah monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun, dan dia telah menyembunyikan kekuatannya selama ini, hanya mengungkapkannya pada saat-saat terakhir. Dalam hati Su'er, sebuah gelombang besar muncul. Pada saat yang sama, dia juga sangat ingin tahu tentang apa itu alam Long Chen, dan bagaimana ia bisa memiliki fungsi sebagai dewa atau iblis. Serangkaian pertanyaan mengganggu Su'er, dan segera, jawabannya datang. Alam Defor Blood milik Long Chen mengandalkan Pureki, dan sekarang ia menggunakan Divine Ki. Semakin besar jumlah Divine Ki, semakin besar pula kekuatan alam Defor Blood milik Long Chen. Ketika ia masih di alam Sky Martial, ia tidak menggunakan alam Defor Blood karena, meskipun kekuatan bertarungnya sangat kuat, ia tidak memiliki banyak Pureki, jadi meskipun ia menggunakan alam Defor Blood, itu tidak akan berguna. Namun sekarang, dengan Ki Ilahi yang sangat besar, seluruh ruang dipenuhi kabut berdarah, dan kepompong merah darah yang besar mengelilinginya dan Su'er. Di ruang merah darah ini, kabut bergulung dan membentuk pusaran air merah darah, dan di kedalaman pusaran air, gambar naga ilahi berkelebat. Bagaimana ini mungkin? Su'er berteriak kaget. Seluruh ruangan, dari segala arah, mengeluarkan daya isap yang sangat mengejutkan. Daya isap ini tidak bekerja pada tubuh Su'er, tetapi pada darahnya. Pada saat ini, dia merasa bahwa tubuhnya tidak berada di bawah kendalinya, seolah-olah akan meledak. Menekan. Dengan susah payah, Su'er akhirnya mengerahkan semua Ki Ilahi di tubuhnya. Sejumlah besar Ki Ilahi melonjak dan menyerbu keluar dari 9999 titik akupuntur, menekan Ki Darah yang mendidih. Namun, meskipun ia mampu menekan Ki Darah, itu menghabiskan banyak Ki Ilahi. Yang lebih menakutkan adalah ada keberadaan yang menakutkan di ruang ini, dan Su'er merasa seperti berada di mulut binatang buas raksasa. Merusak. Dapat dikatakan bahwa di bawah alam Devorblut milik Longchen, alam api ungu miliknya tampak sangat lemah. Menggerakkan kekuatan langit dan bumi, energi spiritual kaisar mengalir deras ke dalam tubuhnya, lalu dilepaskan olehnya. Su'er bermaksud menghancurkan alam Longchen, jika tidak, itu akan menjadi masalah besar. Api ungu nirvana. Serangan yang sama, di tangan Su'er, jauh lebih kuat daripada Su'ian. Sayap Phoenix ungu menutupi tubuh Su'er, lalu tiba-tiba menyebar. Bulu-bulu itu membentuk api yang besar, dan tiba-tiba menyapu ke arah Longchen. Dibandingkan dengan api di alam api ungu, api ini jauh lebih kuat. Longchen sangat akrab dengan serangan ini. Tepat saat alam Devorblut terbuka dan menekan alam api ungu, Longchen melompat tinggi dan menebas ke bawah dengan pedangnya. Pembantaian Naga. Bayangan Naga berbentuk pedang melesat maju, dan langsung membelah api ungu nirvana menjadi dua. Su'er sudah ketakutan, dan janggutnya yang panjang bergetar. Wajah tuanya sangat gugup, dan matanya telah lama kehilangan ketenangan dan kepuasan dari sebelumnya. Setelah menghindari cahaya pedang pembunuh Naga milik Longchen, Su'er menjadi kejam, dan berkata dengan galak, kau tidak akan menyerah sebelum melihat peti mati itu. Hari ini, bahkan jika aku harus membakar setengah dari yuan spiritualku, aku tetap akan mengambil nyawamu. Kekuatan Longchen secara bertahap membuat rasa superioritasnya menghilang. Gemuruh. Pada saat ini, alam api ungu kembali ke dalam tubuhnya, membentuk lapisan tipis api ungu di tubuhnya. Su'er tertawa terbahak-bahak, dan api ungu di tubuhnya menyala dengan ganas. Sepasang sayap ungu mengepak, dan membawanya ke udara. Setiap kali sayap ungu mengepak, itu membawa gelombang panas yang menyengat. 987. Orang biasa tidak akan mampu menahan panas semacam ini. Membakar. Wajah Su'er tiba-tiba menjadi serius. Tubuhnya mulai terbakar dari dalam, dan kekuatan penghancur perlahan-lahan tumbuh, mencapai dua atau tiga kali lipat kekuatan puncak Su'er. Kekuatan semacam ini sangat dekat dengan tingkat keempat alam bela diri ilahi, alam bela diri ekstrim. Aku tidak menyangka akan menggunakan jurus ini padamu yang akan melukai diriku sendiri dan orang lain. Wajah Su'er penuh dengan emosi. Saat ini, api di tubuhnya telah membumbung hingga 100 meter, langsung menyentuh dinding darah di atas kepalanya. Api yang sangat panas membuat tubuh Long Chen terasa sangat tidak nyaman. Di tubuh Su'er, bulu api ungu telah terwujud. Manusia burung. Long Chen mencibir. Saat aura Su'er meningkat tanpa batas, Long Chen dengan tenang mengarahkan ujung pedangnya ke arah Su'er. Padah bila berwarna merah darah, ada cahaya merah terang yang menjalar dari gagang hingga ujung pedang. Di bawah serangan kuat Su'er, Long Chen tampaknya tidak terpengaruh. Long Chen, dia menggunakan jurus terkuat dari tubuh Phoenix api ungu. Kudengar jurus itu bisa membunuh siapapun di alam bela diri ilahi tingkat ketiga. Yesuan sedikit gugup. Jangan khawatir. Long Chen tersenyum. Pada saat ini, dalam waktu singkat, energi Su'er telah meningkat ke titik ekstrim. Pada saat ini, Su'er telah sepenuhnya menghilang, digantikan oleh burung Phoenix ungu yang menyala-nyala. Ia berdiri di langit, mengepakkan sayapnya, penuh dengan penangkalan. Keagungan tertinggi datang dari burung Phoenix ungu. Di hadapan naga leluhur, semua keagungan hanyalah lelucon. Long Chen menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, burung raksasa yang terbakar mengeluarkan teriakan burung, berubah menjadi cahaya ungu, dan bergegas menuju Long Chen. Turunnya Phoenix. Jurus ini memang mengerikan. Tidak banyak ahli alam surgawi yang bisa menahannya saat digunakan oleh Su'er. Long Chen tidak berada di alam surgawi, tapi dia terkejut. Pembalasan dendam. Floating blood mengangkatnya tinggi-tinggi di tangannya dan menunjuk ke arah Purple Fire Phoenix yang tengah menyerbu dengan momentum besar. Milyaran. Kesengsaraan yang mematikan. Ketika cahaya merah terang mencapai ujung pedang, tiba-tiba terjadi ledakan besar. Pedangki berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuh Long Chen, membentuk bola besar pedangki dengan diameter lebih dari 100 meter. Ada lebih dari 100 ribu pedangki, dan dalam waktu singkat ini, langsung melilit di Chen of the Phoenix milik Su'er. Mencekik. Darah terapung berputar, dan 100 ribu pedangki berwarna darah berputar dan berputar pada saat yang sama, hingga menembus pertahanan Purple Fire Phoenix dan menusuk tubuhnya. Pedangki berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuhnya, membunuh Su'er dalam waktu singkat. Killing Tribulations, adalah teknik ilahi tingkat ketiga. Floating blood dan dragon slayer sama-sama kuat, sedangkan caotik Demon Sword jauh lebih kuat. Namun, jurus terkuat tetaplah jurus terakhir, Billions of Killing Tribulations. Inilah esensi sejati dari Killing Tribulations. Pada saat ini, ketika Long Chen menggunakannya bersama dengan Devouring World of Blood, dia membunuh Su'er dalam sekejap. Langit dipenuhi darah segar saat jatuh. Di alam maya besar, Yesuan menatap pemandangan yang tampak seperti hujan ini, dan dia pun linglung. Long Chen menyingkirkan darah terapung, melihat formasi cahaya melingkar di tangannya, dan berkata dengan lembut, ketika aku membunuh Su'er, ada satu orang lagi yang terbunuh. Sekarang ada sebelas orang. Setelah membunuh satu orang lagi, permainan akan berakhir, tetapi sepertinya hanya tersisa setengah jam. Orang terakhir pasti akan bersembunyi jauh. Jika mereka tidak bergegas dan membunuh satu orang lagi, semua orang kemungkinan akan mati. Namun, tidak ada seorang pun di sekitar, jadi Long Chen hanya bisa mempercepat langkahnya dan melihat apakah ada peluang untuk membunuh orang lain. Dia tidak ingin mengambil risiko. Pertarungan antara miliaran kesengsaraan pembunuh dan turunnya Phoenix menyebabkan keributan besar. Tidak jauh dari sana, ada dua orang yang merasakan keributan itu. Ini adalah miliaran kesengsaraan pembunuhan. Seorang lelaki tua berhidung elang terkejut. Hanya ada satu orang yang tersisa, dan dia segera bergegas mendekat. Miliaran kesengsaraan pembunuhan. Itu Aura Long Chen. Seorang gadis dalam gaun ungu sangat gembira dan bergegas mendekat. Ketika Long Chen menyingkirkan darah terapung dan hendak pergi, dia merasa ada seseorang yang menerobos masuk ke dalam radius 1 km di sekitarnya. Orang ini sangat cepat, dan Long Chen tidak punya waktu untuk menghindar. Namun, Long Chen tidak perlu terlalu khawatir. Orang yang datang adalah suami Yesizi, Teng Long. Dia berada di tingkat keempat alam bela diri suci, seorang ahli yang baru saja memasuki alam bela diri ekstrim. Meskipun Long Chen tidak dapat mengalahkannya, setidaknya dia tidak akan berada dalam bahaya jika melawannya. Dia tahu bahwa dia mungkin telah menggunakan miliaran kesengsaraan pembunuhan untuk menarik orang ini. Seperti yang diharapkan, dalam waktu yang sangat singkat, Teng Long yang berhidung bengkok tiba di depan Long Chen. Dia mungkin mengira itu adalah Yesizi atau Yesuan, tetapi ketika dia melihat Long Chen berdiri di sana, dia tidak dapat berpikir jernih. Sebelumnya, dia sangat tertekan. Long Chen dan Yesuan, dua orang kecil ini, sebenarnya berhasil bertahan hidup hingga hanya tersisa 11 orang. Pada akhirnya, setelah memikirkannya, dia hanya bisa memastikan bahwa Yesuanlah yang menyelamatkan mereka. Namun, di mana Yesuan? Hanya ada Long Chen. Baru saja, siapa yang menggunakan miliaran kesengsaraan pembunuhan klan Ye? Teng Long melihat sekeliling dengan hati-hati, lalu berjalan menuju Long Chen. Bagaimana aku tahu? Aku baru saja tiba di sini. Long Chen melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Itu bukan kamu. Teng Long menatapnya dan kemudian menertawakan dirinya sendiri. Long Chen jelas hanya berada di level pertama alam bela diri ilahi, bagaimana dia bisa menggunakan kekuatan semacam itu. Orang yang terbunuh di sini adalah orang tua dari klan Su, Su Er, kan? Teng Long sudah berada 10 meter di depan Long Chen. Dia menatap Long Chen dan tersenyum. Waktu tersisa kurang dari 10 menit. Aku tidak ingin semua orang mati di sini. Apa yang kamu inginkan? Yang mengejutkan Teng Long? Teng Long, setelah mendengar kata-katanya, Long Chen tampaknya tidak takut sama sekali. Kamu tidak takut padaku. Teng Long sedikit terkejut. Bukankah kamu dari klan Ye? Kamu tidak akan menyerangku, kan? Long Chen sedikit terkejut. Teng Long tertawa terbahak-bahak. Si kecil ini benar-benar terlalu naif. Saat ini, Teng Long masih berpikir bahwa karena dia adalah anggota klan Ye, Teng Long tidak akan membunuhnya. Beberapa saat yang lalu, Teng Long telah membunuh seorang anggota klan Ye. Anak kecil, hanya tersisa 10 menit. Jika aku tidak membunuhmu sekarang, saat waktunya hampir habis dan masih ada satu orang yang tersisa, aku hanya bisa mengorbankanmu agar para ahli lainnya tetap hidup. Lagi pula, kultivasi yang kita miliki saat ini tidak mudah, bukan? Teng Long membujuk Long Chen seolah-olah dia sedang membujuk seorang anak kecil. Long Chen tersenyum. Kau benar. Karena kau begitu hebat, mengapa kau tidak mati saja? Aku masih muda dan punya potensi yang tak terbatas, tetapi kau sudah tua dan tidak berguna. Nilaiku seharusnya lebih tinggi darimu. Apa katamu? Teng Long sangat marah hingga jenggotnya menggulung. Jelas bahwa dia sedang mempermainkan Long Chen, bagaimana mungkin dia tiba-tiba menjadi orang yang dipermainkan oleh Long Chen. Dipermainkan oleh anak kecil ini, Teng Long merasa tertekan. Namun, ini juga bagus. Dia merasakan tekanan di hatinya berkurang dan langsung menyerang. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat di antara kita berdua. Setelah mengatakan itu, dia hendak menyerang. Pada saat ini, aura mematikan menguncinya dari belakang. Teng Long, apa yang kamu inginkan? Suara yang jernih dan dingin itu cukup untuk membuat Teng Long terbangun dari mimpinya. Ia berbalik dan melihat seorang wanita cantik bergaun panjang berdiri di belakangnya, menatapnya dengan dingin. Meskipun ia tampak tenang dan damai, bau darah di tubuhnya tidak dapat disembunyikan. Yesuan lah yang baru saja tiba. Tidak apa-apa. Aku hanya bercanda dengan Long Chen. Kalian berdua sudah bertemu kembali. Kalian berdua bisa mengobrol. Aku akan pergi dulu. Ketika Yesizi ada di sampingnya, dia masih berani membantah Yesuan. Namun di tempat ini, jika dia berani mengatakan sesuatu, Yesuan mungkin akan membunuhnya. Aku menantangmu untuk pergi. Kalimat Yesuan selanjutnya membuat Teng Long berhenti. Dia berdiri dengan canggung di tempat, tidak berani bergerak, seperti badut. Yesuan mengabaikannya dan menatap Long Chen. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kehangatan. Dia tahu kekuatan Long Chen, dan dia juga tahu bahwa Long Chen lah yang membunuh Su'er. Bagaimana mungkin dia tidak senang memiliki murid seperti ini? Perbedaan antara bagaimana Yesuan memperlakukan Long Chen dan bagaimana dia memperlakukan Teng Long bagaikan langit dan bumi. Untungnya, aku tidak mengecewakanmu. Aku telah menyelesaikan kedua misi. Yang satu adalah membalas dendam pada kakek Dugu, dan yang lainnya. Berbicara tentang ini, Long Chen tersenyum misterius dan menarik Yesuan keluar dari alam Taiksu. Saudari, Yesuan sangat gembira. Ia akhirnya bertemu kembali dengan keluarganya. Air mata mengalir di matanya saat ia memeluk Yesuan. Yesuan tertegun sejenak, lalu dia juga sangat gembira. Dia menghibur Yesuan dan menatap Long Chen dengan penuh rasa terima kasih. Aku selalu bertanya-tanya mengapa dia tidak terbunuh. Jadi itu semua karenamu. Terima kasih. Di antara kita, ucapan terima kasih terlalu formal. Sudah kubilang, itu adalah misi yang harus kulakukan. Long Chen tersenyum. Yesuan menganggup berat sambil berlinang air mata. Pokoknya, semuanya baik-baik saja sekarang. Hanya ada sedikit waktu tersisa sebelum dua jam berlalu. Cepatlah. Long Chen tiba-tiba berkata. Mendengar ini, ekspresi Teng Long berubah. Apa yang dimaksud Long Chen adalah agar Yesuan membunuhnya. Teng Long tidak menyadari bahwa pemuda yang tampaknya tidak berbahaya ini sebenarnya adalah orang yang kejam. Sulit membayangkan bahwa dia akan menggoda Yesuan begitu lama karena dia tahu bahwa Yesuan akan segera datang. Yesuan awalnya tidak memikirkannya. Namun, saat memikirkan bagaimana Teng Long ingin membunuh Long Chen di saat kritis seperti ini, tatapannya menjadi dingin. Dia telah mengambil keputusan. Pada saat ini, Teng Long tidak mengatakan apa-apa dan mulai berlari. Tepat saat Yesuan hendak menyerang, Long Chen melihat nama lain dalam formasi mantra melingkar itu meredup. Sebelum Teng Long meninggal, orang lain telah terbunuh. Yesuan hendak menyerang Teng Long. Tiba-tiba terdengar bunyi, ding, dari suatu tempat. Labirin pembunuhan, permainan berakhir. 988 Suara yang tiba-tiba muncul itu seakan bergema di benak semua orang. 10 orang yang tersisa menghela nafas lega saat mendengar suara itu. Mereka akhirnya berhasil melewati permainan pertama, lalu mereka bingung. Suara ini terdengar sangat muda, seolah-olah berasal dari seorang anak kecil. Ini adalah warisan dari Dewa Pembunuh. Jika roh bela diri Dewa Pembunuh Yewushang masih ada, itu pasti suara Yewushang. Bagaimana mungkin itu suara anak kecil? Meskipun tidak seorang pun mengatakannya dengan lantang, semua orang memiliki keraguan dalam benak mereka. Pada saat ini, semua orang terdiam, menunggu untuk melihat apa yang akan dikatakan suara itu selanjutnya. Apakah permainan berikutnya akan segera dimulai? Tidak, momen menarik berikutnya seharusnya adalah pengumuman pemilik Neterworld Imperial Armor. Semua orang berdiri dengan penuh harap, terutama Susan. Dia telah membunuh orang terakhir, jadi dia tahu berapa banyak orang yang telah dia bunuh. Pada saat ini, dia menatap langit dengan penuh harap, menunggu pengumuman. Akhirnya, saatnya telah tiba. Selama aku mendapatkan Neterworld Imperial Armor, aku akan menjadi tak terkalahkan. Dengan Neterworld Imperial Armor, aku pasti akan menjadi nomor satu di permainan lainnya. Warisan Dewa Pembunuh Yewushang tidak sesederhana Neterworld Imperial Armor. Akhirnya, saat itu tiba. Susan sangat gembira, dan pipinya yang kemerahan berseri-seri. Hanya tersisa sepuluh orang. Meskipun Teng Long ingin membunuh Longchen, Ye Suan tidak dapat melakukan apapun padanya saat ini. Tidak peduli apapun, dia masih anggota klan Ye. Pada saat ini, Longchen dan Ye Suan sedang bersandar satu sama lain. Tiga puluh tujuh orang datang, dan permainan pertama membuat semua orang terbangun. Total dua puluh tujuh orang tewas. Baik keluarga Ye maupun keluarga Su, mereka telah kehilangan lebih dari separuh kekuatan mereka. Ini adalah kerugian besar, dan untungnya, mereka telah menyelesaikan misi permainan di akhir. Kalau tidak, semua orang akan mati di sini, musnah total. Berapa banyak yang kau bunuh? Tanya Longchen. Ye Suan berkata tanpa daya, kali ini aku tidak mendapat bagian. Karena aku khawatir dengan keselamatanmu, aku hanya membunuh satu orang dari awal hingga akhir. Mustahil untuk mendapatkan Neterward Imperial Armor. Kali ini, aku tidak ikut serta dalam kompetisi. Mengingat temperamen Suzen dan yang lainnya, mereka pasti akan membunuh orang-orang mereka sendiri. Tapi, meskipun aku memiliki garis keturunan tujuh pembantaian, aku tidak dapat dibandingkan dengan mereka dalam aspek ini. Sepertinya armor Kaisar Neterward ini akan diberikan kepada orang yang paling kejam. Pada titik ini, alis Ye Suan sedikit berkerut. Jika Suzen benar-benar memperoleh armor ke Kaisaran Neterward, maka itu akan merepotkan, sangat merepotkan. Sangat mungkin kita semua akan mati di sini. Setelah mendengarkan Ye Suan, Longchen dan Ye Suan saling memandang dan tersenyum. Longchen tidak tahu apakah dia bisa menjadi juara. Bagaimanapun, Suzen jauh lebih kejam dan lebih kuat darinya. Dia adalah monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Tepat saat semua orang panik, suara seperti anak kecil itu terdengar lagi. Kali ini, terdengar agak mekanis. Permainan pembunuhan telah resmi berakhir. Sekarang saya akan mengumumkan hasil dari semua orang. Siapapun yang memperoleh hasil tertinggi akan memperoleh Neterward Imperial Armor. Mendengar suara ini, semua orang berdiri diam di tempat dan menunggu, tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi hati mereka dipenuhi dengan kecemasan. Bahkan seorang pria tua seperti Suzen pun sangat gugup. Ye Suan, tidak membunuh satu orang pun. Ye Siong, tidak membunuh satu orang pun. Dari sini, tampak seolah-olah dia telah mengumumkannya sejak dia masih muda. Keluarga Ye dan Su, selain enam prajurit kuat dan Longchen serta Ye Suan, masing-masing memiliki seorang prajurit di puncak alam bela diri ilahi tingkat ketiga. Mungkin mereka beruntung, tetapi mereka tidak bertemu dengan prajurit kuat manapun di sepanjang jalan. Permainan pembunuhan ini memuji kekuatan, keberuntungan, dan tentu saja, kekejaman seseorang. Kekejaman sampai-sampai menyerang orang-orangnya sendiri. Jika seseorang memiliki ketiganya, dia pasti akan menjadi juara. Dalam ketiga aspek ini, Suzen adalah salah satu yang terbaik. Keberuntungan melambangkan kemungkinan menemukan lawan. Mengingat mata iblis pemakan jiwa milik Longchen, keberuntungannya lebih baik daripada Suzen, tetapi aspek lainnya lebih buruk. Su Dong, membunuh satu orang. Lalu, suara seperti anak kecil itu mengumumkan nama lainnya. Semua orang mendengarkan dengan tenang. Ye Suan, membunuh satu orang. Mendengar ini, semua anggota keluarga Su tertawa. Membunuh satu orang, Ye Suan tidak punya kesempatan sama sekali. Selain saudaranya Ye Suan dan Ye Siong, dialah yang paling tidak punya kesempatan. Namun, Ye Suan telah membunuh nol orang, jadi mengapa dia tidak mengumumkan hasil Longchen? Mungkinkah tombak Longchen telah membunuh lebih dari satu orang? Longchen adalah karakter kecil, jadi yang lain sama sekali tidak memperhatikannya. Hanya Teng Long yang melihat Longchen. Dia bingung. Longchen hanya berada di alam bela diri ilahi tingkat pertama, bagaimana dia bisa membunuh seseorang di alam bela diri ilahi tingkat ketiga? Tidak mungkin. Teng Long menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia melanjutkan pengumumannya. Teng Long, membunuh dua orang. Teng Long tahu bahwa dia tidak punya kesempatan. Labirin pembunuhan ini terlalu besar. Dari awal hingga akhir, dia hanya menemukan dua orang untuk dibunuh. Karena itu, dia hanya bisa menaruh harapannya pada Ye Sisi. Namun, sejauh ini, lima orang telah diumumkan. Apa yang terjadi? Lima orang hanya membunuh empat orang. Bukankah itu berarti ada keberadaan yang menakutkan di antara mereka? Semua orang mulai merasakan firasat buruk, terutama Suzen. Mungkinkah hasil Ye Sisi lebih tinggi dariku? Tidak mungkin, mungkin Su Yang dan Sumo membunuh lebih banyak orang. Saat semua orang kebingungan, suara itu mengumumkan lagi. Su Yang, dua orang. Sumo, dua orang. Kamu Sisi, dua orang. Hasil dari tiga orang diumumkan satu demi satu. Mendengar ini, semua orang tercengang. Hasil Su Yang, Sumo, dan Ye Sisi ternyata rendah. Semua orang menghitung dan menyadari bahwa hasil dari delapan orang telah diumumkan. Pada saat ini, semua orang tanpa sadar mengeluarkan formasi cahaya melingkar di tangan mereka dan melihatnya. Melihatnya, mereka semua tercengang. Dua orang yang tersisa sebenarnya adalah Su Zen dan Long Chen. Seseorang yang tidak mencolok dan tidak penting. Namanya sebenarnya ada di akhir daftar. Hanya dua orang yang tersisa. Ini adalah momen yang paling krusial. Pada saat ini, semua orang diam-diam menggumamkan nama Long Chen. Mereka sangat bingung. Mungkinkah Long Chen telah melampaui dua orang? Dia hanya berada di level pertama alam bela diri ilahi. Bagaimana dia bisa mendapatkan hasil seperti itu? Sudah sangat bagus bahwa dia mampu bertahan hidup. Jika dia seperti Yesuan, akan normal baginya untuk mendapatkan hasil nol. Yesuan menatap kosong ke arah Long Chen. Dia bertanya dengan sedikit terkejut, Long Chen, berapa banyak orang yang telah kau bunuh? Long Chen sudah punya jawaban di hatinya. Dia berkata, kau akan tahu saat kau mendengarkannya. Pada saat ini, Su Zen, yang berada jauh, sedang menghitung. Matanya tiba-tiba membelalak. Dari delapan orang sebelumnya, sepuluh orang terbunuh. Hanya tujuh belas orang yang tersisa. Itu artinya, mustahil. Beberapa orang yang meninggal pasti pernah membunuh sebelumnya. Misalnya, Su Er dan yang lainnya. Mungkinkah mereka bahkan tidak membunuh satu orang pun? Memikirkan hal ini, Su Zen tersenyum. Tampaknya kemenangan masih dalam genggamannya. Momen yang paling ditunggu-tunggu semua orang akhirnya tiba. Akhirnya, suara itu mengumumkan jawabannya secara langsung. Su Zen, delapan orang. Long Chen, sembilan orang. Ketika mereka mendengar bahwa Su Zen telah membunuh delapan orang, kerumunan merasa tidak ada ketegangan sama sekali. Menjadi juara setelah membunuh delapan orang adalah hal yang wajar. Namun, angka terakhir membuat wajah semua orang menjadi lesu. Terutama Su Zen. Awalnya, dia masih tertawa bahagia, tetapi di saat berikutnya, senyumnya benar-benar membeku. Chen panjang. Setiap orang memiliki keraguan di hati mereka. Long Chen hanya berada di level pertama alam bela diri ilahi. Bagaimana dia bisa membunuh sembilan orang? Berita ini benar-benar pukulan telak bagi mereka. Su Yang dan Sumo tampak tidak percaya. Adapun Su Zen, dia sangat marah hingga hampir meledak. Dia meraung gila-gilaan dan sejumlah besar energi keluar dari tubuhnya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Pasti itu kesalahan. Bagaimana dia bisa membunuh sembilan orang? Itu tidak adil. Seberapa keras pun dia meraung, tak seorang pun dapat mendengarnya. Di sisi Long Chen, Yesuan menatap Long Chen dengan linglung. Dia tidak bisa kembali sadar untuk waktu yang lama. Teng Long, yang berada di sebelahnya, juga memiliki ekspresi kusam di wajahnya. Kau tahu betapa kuatnya aku. Batu di hatinya akhirnya menghilang. Long Chen tersenyum tipis. Itu terlalu mendebarkan. Untungnya, dia telah membunuh Su Er pada saat-saat terakhir. Kalau tidak, jika dia telah membunuh orang sebanyak Su Zen, siapa yang tahu metode apa yang harus dia gunakan untuk menentukan pemenangnya? Yesuan memang tahu, tetapi membunuh sembilan orang di sini sungguh tidak mudah. Kak, aku melihatnya membunuh sembilan orang berturut-turut. Itu benar sekali. Su Zen itu, aku tertawa terbahak-bahak. Dia membunuh delapan orang, hanya sedikit lebih lemah dari Long Chen. Aku khawatir dia sudah mati karena marah. Kata Yesuan sambil tertawa. Memikirkan ekspresi Su Zen, Yesuan tidak dapat menahan tawa bersama mereka. Su Zen pasti sangat lucu saat ini. Dengan kata lain, kamu mendapatkan netherworld imperial armor. Setelah tertawa sebentar, Yesuan sedikit linglung. Itu adalah netherworld imperial armor, sesuatu yang dapat memungkinkan orang mencapai surga dalam satu langkah. Tidak, kamu punya netherworld imperial armor, kata Long Chen. Ya, Yesuan tidak tahu apa yang dibicarakan Long Chen. Pada saat ini, suara seperti anak kecil itu mengumumkan, karena itu, pemilik netherworld emperor armor adalah Long Chen, yang telah memperoleh hasil pertempuran tertinggi. Hadiah akan diberikan setelah semua permainan berakhir. Jika Anda mati di babak berikutnya, maka sayangnya, hadiah akan diberikan kepada orang berikutnya di peringkat berikutnya. Long Chen bertukar pandang dengan Yesuan dan yang lainnya, dan mereka dapat melihat ekspresi tawa dan air mata di mata masing-masing. Keadaan menjadi tidak terkendali kali ini. Hadiahnya tidak akan diberikan sekarang, tetapi setelah semua permainan selesai. Selain itu, jika Long Chen meninggal, netherworld emperor armor akan jatuh ke tangan Su Zen. Jika demikian, bukankah Su Zen harus mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh Long Chen? Api peperangan antara kedua belah pihak pasti akan berkobar lebih dahsyat lagi. Ketiganya saling berpandangan dan melihat keseriusan di mata masing-masing. 989 Sekarang, kalian bisa datang ke Istana Pembantaian Dewa. Tepat saat suara Yesuan memudar, suara anak itu terdengar lagi. Istana Pembantaian Dewa, bagaimana kita bisa sampai di sana? Tepat saat pertanyaan itu muncul di benak setiap orang, formasi cahaya melingkar di telapak tangan tiba-tiba mengembang, membentuk formasi kecil di bawah kaki setiap orang. Di dalam formasi ini, ada semacam daya isap yang tak tertahankan. Semua orang terkejut, dan mereka tersedot ke dalam formasi darah, menghilang ke dalam tanah. Mayat-mayat sebelumnya juga dihisap dengan cara yang sama. Wuss! Semua orang mendapati diri mereka jatuh dari langit. Ini adalah momen yang sangat berbahaya. Yesuan buru-buru menggunakan keilahinya untuk memeluk Long Chen dan Yesuan, lalu melihat sekeliling dengan waspada. Ini adalah hamparan ruang kosong. Di atas kepala mereka ada bola darah yang sangat besar yang membentang di seluruh cakrawala. Sebelumnya, mereka telah jatuh dari sana. Jelas, ruang di dalam bola darah ini adalah labirin pembantaian. Hanya dengan melewati formasi cahaya mereka berhasil melarikan diri dari labirin pembantaian dan jatuh dari atas. Pada saat ini, semua orang jatuh dengan cepat. Jaraknya tidak terlalu jauh, dan semua orang adalah seorang pejuang alam bela diri dewa, sehingga mereka dapat terbang di bawah tekanan Kiroh Raja. Melihat ke bawah, mereka melihat sebuah kotak gelap yang besar. Yesuan melindungi Long Chen dan Yesuan, dan mereka dengan cepat mendarat di kotak itu, menjauhkan diri dari yang lain. Pada saat ini, kesepuluh orang itu dibagi menjadi tiga tim, dan mereka mendarat di alun-alun gelap dalam formasi segitiga. Di antara mereka, ada empat orang dari keluarga Su, tiga prajurit dari keluarga Su, dan seorang pria gemuk besar yang tampak seperti bola, Su Dong. Di keluarga Ye, Ye Siong, satu-satunya yang selamat dari alam bela diri dewa tingkat ketiga, berdiri bersama Ye Sisi dan Teng Long, tidak jauh dari Yesuan dan yang lainnya. Begitu mereka mendarat, Ye Sisi dan Teng Long saling memandang, dan tanpa berkata apa-apa, mereka bergegas ke sisi Yesuan. Mereka tidak ingin mencuri armor kekaisaran Neterward, tetapi mata anggota keluarga Su menyala-nyala, dan mereka jelas ingin membunuh Long Chen. Asal mereka membunuh Long Chen, armor kaisar Neterward akan menjadi milik mereka. Di alun-alun ini, tidak ada tempat untuk lari, itu adalah medan perang yang sangat kacau. Keluarga Su memiliki tiga prajurit yang kuat, Su Zen dapat menangani Ye Suan, Su yang dapat menangani Ye Sisi, dan Sumo dapat dengan mudah mengalahkan Teng Long. Sedangkan untuk Ye Siong, Su Dong dapat menangani Su Siong. Selama Sumo dapat membunuh Teng Long, Long Chen tidak akan punya tempat untuk lari. Ini adalah keuntungan keluarga Su. Tidak peduli apapun, klan Ye memiliki seorang seniman bela diri yang telah mencapai batas tertinggi seni bela diri, Sumo. Begitu mereka mendarat, anggota keluarga Su saling memandang satu sama lain. Di antara mereka, Su Zen, yang kalah tipis dari Long Chen, memancarkan semangat juang yang luar biasa dari tubuhnya yang sudah tua. Kemarahannya membumbung tinggi. Kekalahannya sebelumnya membuatnya merasa sangat kesal. Ye Suan sudah meramalkan situasi ini. Dia menatap Ye Sisi. Kedua orang yang tidak akur ini tidak punya pilihan selain bergabung saat ini. Dari sudut pandang Ye Sisi, selama mereka bisa melindungi Long Chen, armor kaisar Neterward akan menjadi milik klan Ye. Dia, Ye Sisi, mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin klan. Namun, jika keluarga Su mengambilnya, itu akan menjadi kerugian besar. Satu-satunya orang yang merasakan tekanan lebih besar adalah Teng Long. Pada saat ini, karena Long Chen, pertempuran akan segera dimulai. Permainan belum dimulai. Apa yang kalian lakukan? Pada saat ini, suara anak itu terdengar di telinga semua orang. Su Zen dan yang lainnya gemetar. Karena merekalah yang memulai serangan, mereka merasakan sakit di kepala mereka. Ini adalah makam dewa pembantaian, permainan tanpa tuan. Mereka telah menyerang dengan gegabuh dan langsung dihukum. Su Zen mengerti bahwa jika mereka terus menyerang, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa berhenti dan menatap anggota klan Ye dengan mata jahat. Kemudian, mereka mencari sumber suara itu. Iya-iya-iya. Di depan kerumunan, ada lebih dari 30 anak tangga berwarna putih. Mereka dapat melihat bahwa di anak tangga tersebut, ada sebuah bangunan yang sangat megah. Kabut merah darah mengelilingi bangunan tersebut, memberikan perasaan yang menggetarkan jiwa. Tiba-tiba, sebuah kalimat muncul di benak setiap orang. Itu adalah Istana Dewa Pembantai. Ini adalah istana legendaris Ye Wuxiang, Istana Dewa Pembantaian. Semua orang terkejut. Mereka tidak berani bergerak. Pertandingan pertama telah berakhir, dan pertandingan kedua akan segera dimulai. Meskipun Su Zen ingin membunuh Longchen sesegera mungkin, membunuhnya di pertandingan kedua juga tidak masalah. Mengikuti suara langkah kaki, sosok pendek yang tingginya bahkan tidak sampai satu meter muncul di depan semua orang. Semua orang tercengang karena yang muncul adalah boneka hitam. Lengan, kaki, dan kepalanya semuanya terbuat dari potongan kayu sederhana. Ada beberapa rune yang melompat di tubuhnya. Ia memiliki sepasang mata merah dan mulut yang sangat kaku. Dari tubuh boneka ini, semua orang merasakan aura yang sangat berbahaya. Ini adalah Dewa Pembantai, Ye Wuxiang. Semua orang agak bingung. Aku pelayan Ye. Aku yang bertanggung jawab atas makam ini. Kau bisa memanggilku Ah Fu. Mulut mekanis boneka itu bergerak. Matanya terbuka lebar, dan ia berbicara dengan suara seperti anak kecil. Semua orang mengerti bahwa boneka aneh bernama Ah Fu ini adalah orang yang mengendalikan labirin Pembantaian pertama. Karena dia adalah pelayan Dewa Pembantaian, itu jelas bukan hal yang sederhana. Setelah boneka aneh ini muncul, keluarga Su tidak berani bergerak. Mereka hanya bisa menatapnya dengan kebencian. Permainan labirin Pembantaian telah berakhir. Masih ada satu permainan lagi. Boneka itu tiba-tiba berkata. Semua orang menghela nafas lega. Untungnya, hanya tinggal satu orang lagi. Jika ini terus berlanjut, mereka benar-benar tidak tahu kapan ini akan berakhir. Semua orang tidak mengatakan apa-apa dan mendengarkan pengumuman boneka itu. Labirin Pembantaian hanya punya satu hadiah, tapi permainan kehendak Pembantaian punya tiga hadiah. Boneka itu berbicara kata demi kata tanpa emosi. Namun, karena suaranya seperti suara anak-anak, suaranya sangat enak didengar. Tiga penghargaan. Mendengar ini, hati semua orang tergerak. Nama permainan kedua disebut Sluttering Wheel. Dalam hati Long Chen, dia memikirkan pertanyaan ini. Kehendak Pembantaian, apa hubungannya dengan kemauan keras? Dia bertanya-tanya. Aku akan memberimu waktu 15 menit untuk beristirahat. Setelah 15 menit, kau akan memasuki istana Dewa Pembantai. Ye akan menunggumu di dalam. Siapapun yang dapat mencapai bagian terdalam, menemukan Ye, dan bertahan di depan Ye paling lama, akan mendapatkan hadiah terakhir. Kalimat ini membuat semua orang sakit kepala. Sangat samar, jadi ini isi dari permainan kedua. Long Chen berpikir dalam hati. Dia bertukar pandang dengan Ye Suan, dan dia melihat kebingungan di matanya juga. Ye Wu Xiang sudah mati. Namun, pasti ada hal-hal menakutkan lain yang menunggu kita di dalam. Kalimat pertama yang dia katakan adalah, siapa yang bisa mencapai bagian terdalam. Dengan kata lain, jika kita ingin masuk ke dalam, akan ada sesuatu yang menghentikan kita. Kemudian, setelah kita menemukan apa yang disebut, Ye, kita harus tetap berada di depan, Ye, ini untuk waktu yang lama. Permainan ini disebut sluttering wheel. Seharusnya, sluttering wheel milik, Ye, sangat menakutkan. Sementara tak seorang pun bicara, benak Long Chen dengan cepat memikirkan hal-hal ini. Wajahnya dipenuhi kecurigaan saat dia melihat boneka itu. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa bahwa kuil dewa pembunuh di belakang boneka itu memiliki sesuatu yang menarik baginya. Hanya saja struktur unik kuil dewa pembunuh itu tampaknya telah menyembunyikan banyak auranya. Sementara semua orang memikirkan arti kata-kata boneka itu, boneka itu terus berbicara. Untuk hadiahnya, tiga orang teratas yang dapat mencapai posisi Ye dan bertahan paling lama di depannya akan diberi hadiah. Hadiah untuk tempat ketiga adalah 2000 kristal ilahi. 2000 kristal ilahi, semua orang terdiam. Seperti yang diharapkan dari warisan dewa pembantai. Yesuan hanya memiliki total 1000 kristal ilahi. 2000 kristal ilahi ke atas, mungkin hanya beberapa ahli super dari istana neraka tenang yang dapat memilikinya. Kristal ilahi mengandung sejumlah besar energi, bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kristal kaisar biasa. Kemudian, boneka itu melanjutkan pengumumannya, selain 2000 kristal ilahi, juara ketiga juga akan mendapatkan keterampilan bertarung Ye Wushang, Formasi Pedang Pembantai Dewa. Formasi Pedang Pembantai Dewa. Semua orang berteriak kaget. Bahkan ekspresi Yesuan pun berubah. Formasi Pedang Pembantai Dewa adalah keterampilan tempur awal Ye Wushang, keterampilan ilahi tingkat 6. Meskipun itu bukan keterampilan tempur terkuatnya, pada kenyataannya, banyak orang telah tewas di bawah Formasi Pedang Pembantai Dewa. Kekuatan serangan formasi pedang biasanya lebih kuat daripada teknik pedang, terutama Formasi Pedang Pembantai Dewa. Dibandingkan dengan bencana pembunuhan, itu berkali-kali lebih kuat. Itu dikenal sebagai Pembantai Dewa, pikirkan saja. Wajah Yesuan penuh dengan keterkejutan. Benar sekali, sebuah keterampilan ilahi tingkat 6, di seluruh sereneneter Manor, mungkin hanya penguasa istana sendiri yang memiliki keterampilan ilahi tingkat 6, selama keterampilan pertempuran mencapai tingkat 5, itu akan sangat berharga. Setiap keterampilan memiliki kekuatan untuk membelah gunung dan sungai, dan mengguncang langit dan bumi. Begitu formasi pedang Pembantai Dewa muncul, langit dan bumi akan kehilangan warnanya, matahari dan bulan akan kehilangan cahayanya, dan yang terpenting, ini baru kedatangan tempat ketiga. Sepertinya dalam permainan terakhir ini, kita harus mengeluarkan semua harta karun Yehushang. Yesuan memuji dari samping. Itu tidak benar, formasi pedang Pembantai Dewa harus dianggap sebagai keterampilan pertempuran terkuat kedua milik Yehushang. Satu-satunya yang lebih kuat dari formasi pedang Pembantai Dewa adalah yang legendaris. Namun, dapatkah keterampilan pertempuran dibagi antara tempat kedua dan pertama? Yesuan tiba-tiba bertanya. Teruslah dengarkan dan kau akan tahu. Longchen tidak mengerti hal-hal ini, jadi dia hanya bisa mengatakan ini. Bukan hanya Yesuan sendiri, yang lain juga bersemangat, seolah-olah mereka telah melupakan Neter Emperor Armor. Memang, jika orang seperti Suzen memperoleh formasi pedang Pembantai Dewa, dan berhasil mengolahnya, maka dia pasti akan mampu membelah Neter Emperor Armor. Lalu, boneka itu tanpa ekspresi melanjutkan pengumumannya. Hadiah untuk tempat kedua adalah 10.000 kristal ilahi. Mendengar ini, orang banyak tidak lagi terkejut. Kristal Dewa tempat kedua adalah lima kali lipat dari tempat ketiga. Apakah itu berarti bahwa item berikut juga lima kali lipat dari formasi pedang Pembantai Dewa? 990. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka itu adalah penjara sembilan kematian. Yesuan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu benar-benar penjara sembilan kematian. Itu adalah keterampilan pertempuran tingkat tertinggi di Istana Neraka Tenang, keterampilan ilahi tingkat tujuh. Bahkan di Istana Kekaisaran Beladiri Sejati, itu adalah keterampilan pertempuran super. Jika formasi pedang Pembunuh Dewa adalah keterampilan pertempuran yang membuat Yeh Wuxiang terkenal, maka penjara sembilan kematian, yang 10 kali lebih kuat dan menakutkan, adalah keterampilan ilahi Pamungkas yang membuat Yeh Wuxiang terkenal. Benar sekali, Neraka Maut tingkat sembilan. Tak seorang pun dapat bertahan hidup di Neraka Maut tingkat sembilan. Kalau teringat Yeh Wuxiang, kurasa yang paling diingat semua orang adalah Neraka Maut tingkat sembilan. Kurasa dia pasti akan mewariskannya, kalau begitu. Yesuan dan saudara perempuannya saling memandang dan bertanya, jika demikian, apa hadiah untuk tempat pertama? Hal terbaik yang dimiliki Yeh Wuxiang diberikan kepada juara kedua, lalu apa hadiah untuk juara pertama? Tempat pertama tidak mungkin lebih buruk dari tempat kedua, kan? Setelah godaan penjara sembilan kematian, semua orang mulai bertanya-tanya apa hadiah terakhirnya. Boneka itu memberikan semua orang jawabannya. Dia berkata, ada pun hadiah untuk juara pertama, itu pasti yang paling berharga. Sang juara akan mendapatkan 30 ribu permata ilahi, yang merupakan seluruh kekayaan Yeh Wuxiang. Hanya prajurit yang telah memahami tingkat kedelapan alam bela diri ilahi, hukum agung langit dan bumi, yang dapat memiliki 30 ribu permata ilahi. Selain 30 ribu permata ilahi, Anda juga bisa mendapatkan keterampilan pertempuran tanpa nama. Keterampilan bertarung tanpa nama. Semua orang tercengang. Dia tidak bisa menipu orang seperti itu. Dia hanya mengatakannya seperti itu dan tidak menjelaskannya dengan jelas. Siapa yang tahu apa itu keterampilan pertempuran tanpa nama? Itu bahkan lebih kuat dari keterampilan pertempuran super Yeh Wuxiang, neraka sembilan kematian. Melihat wajah semua orang yang muram, boneka itu masih tanpa ekspresi, tetapi dia berkata, keterampilan pertempuran tanpa nama ini setidaknya berada di tingkat ketujuh tingkat ilahi. Pada saat yang sama, karena keterampilan pertempuran tanpa nama ini, Yeh Wuxiang sudah mati. Kalau tidak, mengapa lelaki tua dari istana Kaisar Dong membunuhnya? Dosa Yeh Wuxiang tidak seberat yang kamu kira. Kata-kata ini menstabilkan hati orang banyak. Memang, itu mampu membuat hantu tua istana Kaisar Dong mengambil tindakan. Pada saat yang sama, itu adalah keterampilan ilahi tingkat tujuh, jadi itu jelas jauh lebih berharga daripada neraka kematian sembilan kali lipat. Hadiah untuk tempat pertama jelas lebih baik daripada hadiah untuk tempat kedua. Kalian bisa beristirahat selama 15 menit. Setelah itu, kuil dewa pembantai akan dibuka. Hidup dan mati akan ditentukan oleh takdir. Setelah mengatakan itu, boneka itu tiba-tiba berhenti bergerak. Titik-titik merah di matanya menghilang, dan rune-runenya meredup seolah-olah boneka itu telah mati. Longchen dan yang lainnya bertukar pandang saat mereka mencerna informasi di kepala mereka. Kristal ilahi adalah hal sekunder. Keterampilan ilahi super itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibeli oleh kristal ilahi. Formasi pedang pembunuh dewa, keterampilan ilahi tingkat enam, bahkan jika seseorang memperolehnya, itu sudah sangat mengesankan, belum lagi keterampilan ilahi tingkat tujuh, Nine Levels of Killing Hell, yang bahkan lebih terkenal sepanjang masa. Yang mengejutkan adalah bahwa ada keterampilan pertempuran tanpa nama yang bahkan lebih misterius. Sangat mungkin bahwa bahkan Ye Wuxiang sendiri tidak berhasil mengembangkan keterampilan pertempuran tanpa nama ini. Jelas, keterampilan pertempuran tanpa nama ini adalah hal yang paling penting. Ye Sizi dan yang lainnya tidak berdiskusi dengan Ye Suan, jadi Long Chen dan yang lainnya berdiskusi bersama. Semua orang tahu bahwa hadiah dari permainan kedua jauh lebih besar daripada permainan pertama. Pada saat ini, Su Zen dan yang lainnya tampaknya telah melupakan masalah armor Kaisar Neterward. Long Chen berkata, analisis apa yang dia katakan sebelumnya. Permainan kedua ini disebut kehendak pembantaian. Menurutku, ini bukan ujian untuk saling membunuh, tetapi untuk ketahanan semua orang. Pada saat yang sama, mungkin ada sesuatu yang menghalangi kita untuk maju. Selain itu, dia tidak mengatakan bahwa membunuh itu dilarang. Aku baik-baik saja, tetapi Ye Suan jelas tidak dapat berpartisipasi dalam permainan ini. Aku. Ye Suan menunjuk dirinya sendiri. Namanya diucapkan sama dengan Ye Suan, tetapi semua orang tahu bahwa dialah yang tidak dapat berpartisipasi. Kalian berdua tidak boleh berpartisipasi. Long Chen, karena armor Kaisar Neterward, mereka pasti akan mengirim seseorang untuk membunuhmu. Ye Suan berkata dengan khawatir. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku harus mencoba. Lagipula, kupikir dia akan membiarkan semua orang berpartisipasi. Aku punya cara untuk menyembunyikan Ye Suan, tapi aku sendiri tidak bisa menghilang. Tepat saat Long Chen selesai berbicara, boneka itu sepertinya mendengar suara mereka dan berkata, tidak, semua orang harus memasuki istana Dewa Pembantaian. Kalau tidak, apa gunanya aku bagi kalian bersepuluh? Semua orang diam karena takut. Jika memang begitu, maka semua orang harus masuk. Mari kita coba. Long Chen mengangguk. Begitukah? Ye Suan jelas khawatir tentang mereka berdua. Long Chen tiba-tiba menjadi serius. Meskipun dia adalah murid Ye Suan, tekadnya tidak lebih rendah darinya. Pada saat ini, dia mengangkat kepalanya dan menatap Ye Suan dengan mata berbinar dan berkata, apakah kamu tidak memikirkan pelajaran dari permainan pertama? Apa? Dimarahi oleh Long Chen, Ye Suan terkejut. Dia selalu merasa bahwa Long Chen sangat galak. Jangan biarkan keluarga Su mendapatkan warisan leluhurmu. Kau harus mengerahkan seluruh kemampuanmu, dan jangan selalu mengkhawatirkan kami. Aku akan menjaga Ye Suan. Untuk pertandingan berikutnya, kau tidak perlu mengkhawatirkan kami. Berusahalah sebaik mungkin untuk masuk ke tiga besar, atau bahkan tempat pertama. Selain Suzen, tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Jika ketiga hadiah itu jatuh ke tangan keluarga Su, kita semua akan mati. Kata Long Chen serius. Ye Suan mengerti apa yang dimaksud Long Chen. Dia hendak mengatakan lebih banyak lagi, tetapi Long Chen tiba-tiba berkata, kamu tidak percaya padaku. Dari mata Long Chen, Ye Suan melihat tekad yang tak tertandingi. Aku percaya padamu, kata Ye Suan. Kalau begitu berjanjilah padaku bahwa kau akan mengerahkan seluruh kemampuanmu. Serahkan Ye Suan padaku, kata Long Chen tegas. Ye Suan ragu sejenak, tetapi dia ingat bahwa Long Chen telah menjaminnya, dan bahwa dia bahkan bisa mendapatkan Neterward Emperor Armor. Dia akhirnya menganggup dengan tekad di matanya, kalau begitu aku akan menyerahkannya padamu. Sebagai hadiah, aku pasti akan mendapatkan tempat pertama. Tempat pertama berarti skill pertempuran tanpa nama. Baiklah. Ye Suan tiba-tiba merasa bahwa dirinya tidak berguna. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku memiliki kekuatan seperti sekarang ini karena keberuntungan. Kau adalah saudaraku. Semua hal adalah apa yang seharusnya kau lakukan. Long Chen menepuk bahunya dan berkata sambil tersenyum. Anggota keluarga Su berkumpul bersama, dan tidak seorang pun tahu apa yang mereka rencanakan. 15 menit berlalu dalam sekejap mata. Hadiah yang melimpah itu ada di depan mata semua orang. Kehendak pembantaian, dimulai. Kerumunan itu terbagi menjadi dua kelompok dan berjalan menaiki tangga selangkah demi selangkah. Kedua kelompok itu saling memandang dengan penuh kebencian. Di kelompok keluarga Su, Sumo mengangkat kepalanya dan menatap wanita bergaun ungu yang berjalan di depannya. Di sampingnya, ada dua pemuda di kiri dan kanannya. Aku punya kejutan untukmu. Kejutan itu akan segera dikirimkan. Sumo tersenyum dingin dan menundukkan kepalanya. Tak lama kemudian, kerumunan itu tiba di depan istana dewa pembantaian yang megah. Gerbang perunggu setinggi 20 meter dari istana dewa pembantaian itu tertutup rapat. Satu-satunya celah antara gerbang dan pintu gerbang hanyalah cahaya merah darah yang samar, yang sedikit menakutkan. Ini adalah tempat yang bisa membuat orang menjadi gila, dan mengubah mereka menjadi iblis pembunuh. Hati-hati, berdiri di samping gerbang, Muzu tiba-tiba berkata. Kerumunan orang merasakan hawa dingin di hati mereka, dan hawa dingin yang aneh menyelimuti kaki mereka. Buka, kata Muzu lembut. Dong, dong, pintu perunggu bergemuruh, dan cahaya merah darah langsung mengaburkan pandangan semua orang. Hal pertama yang mereka lihat adalah bahwa di dunia merah darah ini, hanya ada jalan gelap yang mengarah ke kedalaman kabut merah darah. Jalan itu lebarnya sekitar 30 meter, cukup bagi semua orang untuk berjalan maju. Di kedua sisi jalan, ada jurang tak berujung. Selamat datang di Istana Dewa Pembantai. Kata Muzu. Ayo bergerak, hasilnya ada di depan kita. Mendengar ini, kerumunan menjadi bersemangat. Benar saja, hadiah yang menantang surga ada di depan mereka. Bahkan jika mereka memperoleh 2000 kristal ilahi, mereka akan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, dalam sekejap, kerumunan itu bergegas masuk ke Istana Dewa Pembantaian, hingga gerbang perunggu Istana Dewa Pembantaian perlahan tertutup. Maju terus, tidak ada jalan kembali untukmu. Kalimat ini menghilang di luar gerbang perunggu. Semua orang terbagi menjadi dua kelompok, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Mata Suzen dan yang lainnya menjadi dingin. Ini adalah kesempatan yang sempurna untuk bergerak. Namun, saat mereka hendak bergerak, tekanan yang tak terlukiskan tiba-tiba turun dari kedalaman jalan yang gelap. Semua orang seperti perahu kecil di tengah lautan badai, hanyut bersama ombak, bergoyang ke kiri dan ke kanan. Dalam sekejap mata, mereka diterkam. Tekanan, ini adalah tekanan mental besar yang secara langsung memengaruhi roh bela diri dewa semua orang. Itu adalah semacam tekanan dari langit dan bumi, semacam niat membunuh. Dibandingkan dengan tekanan semacam ini, tekanan di luar laut darah atau di labirin pembantaian tidak ada apa-apanya. Bahkan untuk seorang pejuang yang kuat seperti Yesuan, ketika niat membunuh turun, tubuhnya gemetar, dan wajahnya menjadi pucat. Ini sudah yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Yang lain bahkan lebih buruk. Di bawah niat membunuh seperti ini, apalagi membunuh, bahkan berdiri saja sudah jadi masalah. Begitu mereka menggunakan keilahi mereka, jika mereka tidak mengendalikannya dengan baik, mereka mungkin akan meledak dan mati. Baru pada saat itulah orang banyak itu mengerti bahwa ini adalah warisan Yewushang. Yewushang adalah harta yang sangat berharga, bagaimana mungkin dia bisa memberikannya begitu saja. Dalam permainan kedua ini, orang-orang mungkin juga akan mati. Ini adalah niat membunuh yang membuat hati orang-orang bergetar. Meskipun pikiran Longchen teguh ketika menghadapi niat membunuh semacam ini, bahkan Dewa Roh Beladiri berbentuk naganya merasa sedikit terkejut. Namun, di bawah niat membunuh semacam ini, meskipun dia hanya berada di level pertama Dewa Roh Beladiri, perlawanannya jauh lebih kuat daripada yang lain. Yesuan, yang berada di level yang sama dengannya, hampir jatuh. Wajahnya menjadi pucat, dan seluruh tubuhnya gemetar. Untungnya, Longchen mendukungnya, jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Jika dia jatuh ke jurang, akibatnya tidak terbayangkan. Sungguh kehendak pembantaian yang mengerikan. Ekspresi semua orang berubah. Dalam keadaan seperti itu, orang-orang dari keluarga Su tidak punya pilihan selain mengesampingkan masalah armor Kaisar Neterward. Sebaliknya, mereka mendengarkan boneka itu dan pergi mencari Ye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.